Cahayanya terang-benderang, bagaikan matahari yang menyilaukan. Lampu tembaga itu sederhana dan tanpa hiasan, hanya menopang satu bunga lentera, seolah-olah menopang seluruh dunia. Dari bunga lentera kecil yang dapat dimusnahkan dengan bernapas kapan saja, hingga cahaya cemerlang yang menerangi seluruh kaki lampu. Sarjana setengah bayak itu berdiri di samping, tercengang. Lampu tembaga tanpa sumbu, dan lentera yang hangat tak tertandingi yang seakan membawa semua cahaya dan harapan, keduanya menyatu menjadi satu. Itu jelas hanya api, tetapi tampaknya memadatkan semua kemegahan dalam satu tubuh, membuat orang tidak dapat berpaling. Lampu hati yang terbakar Lampu kuno ini tak lain adalah lampu hati terbakar yang diperoleh Zhang Fan di dunia bawah tanah para kultifator. Lampu hati terbakar awalnya merupakan harta karun spiritual kelas atas, tetapi tanpa sumbu, benda itu tidak memiliki kekuatan ofensif. Benda itu tidak pernah dihargai oleh Zhang Fan, dan hanya digunakan sebagai alat untuk mengolah seni agung memakan api. Selain itu, setelah bertahun-tahun, tidak ada berita tentang lampu hati terbakar, dan Zhang Fan hampir melupakannya. Tetapi baru saja, ketika sang cendikiawan meletakkan lampunya dan berbicara tentang makna asli cahaya dan harapan, pikirannya tiba-tiba berkelebat, dan dia akhirnya memperoleh sedikit pencerahan. Nenek Meng menggunakan bubur untuk bertukar mimpi, dan Zhang Sarjana menggunakan sup untuk bertukar cerita. Keduanya mengambil hal-hal luar biasa dari hal-hal biasa. Satu abadi, satu fana, tetapi jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Sekarang, apa yang ingin dilakukan Zhang Fan adalah sama. Apa yang ingin ia dapatkan adalah cahaya 10 ribu rumah. Semenjak awal mula umat manusia, entah itu menggunakan petir untuk menyambar kayu atau api, atau mengebor kayu untuk membuat api, atau menyalakan gunung berapi, apapun itu, pada akhirnya semua itu akan berubah menjadi api unggun yang menyala siang dan malam, mengusir kegelapan, mengusir binatang buas, mendatangkan kehangatan, dan membuat manusia dapat tidur dengan damai sambil berharap akan hari esok. Cahaya 10 ribu rumah merupakan kelanjutan dari ini. Ini adalah makanan yang tertanam dalam naluri semua makhluk hidup. Dalam api ini, ia membawa harapan dan cahaya yang tak terbatas. Dipisahkan oleh gunung, ada perbedaan suara. Dipisahkan oleh sungai, ada perbedaan adat-istiadat. Walaupun kita tidur bersama, tetap saja ada mimpi yang berbeda di ranjang yang sama. Saya ingin menjelajahi dunia dan mengumpulkan lampu dari 10 ribu rumah, menyatukan harapan dan api cahaya untuk mengembun menjadi sumbu. Ketika sumbu itu selesai, lentera hati tidak akan lagi disebut lentera hati, tetapi akan disebut 10 ribu cahaya. Pada saat itu, jiwa baru ku juga akan lengkap. Mengulurkan tangannya untuk membelai lampu hati di tangannya, Zhang Fan seperti memiliki orang lain di dalam hatinya yang terus-menerus mengulang. Pertama, bergumam pada dirinya sendiri, lalu memekakkan telinga, dan akhirnya berubah menjadi guntur yang mengguncang darah, ki, dan energi spiritual di tubuhnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan serta dorongan untuk menjelajahi dunia dan mengumpulkan lampu dari 10 ribu keluarga. Ia menoleh untuk melihat cendikiawan yang tidak jauh darinya. Sarjana setengah bayah itu mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh lampu hati yang terbakar. Ia ingin melihat apakah lampu ini yang dapat menyala terus tanpa memerlukan sumbu, nyata atau ilusi. Ia berjuang untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, ia tidak berani. Wajahnya dipenuhi rasa kagum dan gembira. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pemuda yang tampak biasa ini adalah guru abadi yang selama ini dicarinya. Cendikiawan, izinkan aku bercerita kepadamu. Melihat kembali ke lampu, Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Setelah sekian lama, langit sudah terang, tetapi sang cendikiawan masih menulis di panggung lentera. Ia tidak tahu bahwa malam itu dingin dan embunnya tebal. Ia tidak mendengar suara lonceng unta. Saat itu fajar, tetapi ia tidak melihat apapun. Bahkan ketika banyak orang berjalan di depannya, mereka sama sekali tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Kisah seorang abadi sejati, cukup untuk memenuhi keinginanku. Setelah beberapa saat, sarjana itu melempar kuasnya ke tanah dan tertawa tiga kali. Kepuasan dan kelegaan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Zhang Fan tidak hanya meninggalkan cerita tentang keabadian. Ada juga aliran energi jernih di tubuhnya, yang dapat melindungi energi vitalnya dan mencegah kejahatan eksternal menyerang tubuhnya. Ini adalah cara Zhang Fan untuk membalas budinya. Saat sarjana itu dengan hati-hati menyusun buku itu, Zhang Fan sudah berada ribuan mil jauhnya, mengetuk pintu satu demi satu. Di tengah dinginnya musim dingin, ribuan mil membeku. Danau di masa lalu, di bawah udara dingin yang menusuk tulang, membentuk lapisan es tebal. Lapisan itu tertutup oleh embun beku dan salju, cukup untuk kuda berlari. Malam sudah larut, angin dingin menusuk. Di tengah angin dingin yang menderu dan langit yang tertutup salju, ada cahaya redup namun tetap terang. Bila diperhatikan lebih teliti, tampaklah seorang pemuda tengah mengayunkan pahatnya, sambil mati-matian menggali es, seperti ingin menggali lubang di es itu. Meski angin dingin menggigit, pemuda itu berkeringat deras, membasahi bajunya. Lengannya gemetar, dan dia tidak berhenti. Di sampingnya, ada lentera es yang bersinar redup. Itu adalah lampu abadi di malam yang gelap. Menggunakan seember es, memahat lubang, dan menaruh lampu di dalamnya, jadilah lentera es. Di dunia es dan salju ini, itu adalah alat terbaik untuk penerangan. Setelah sekian lama, ketika bulan berada di tengah langit, tubuh pemuda itu tiba-tiba lemas, dan ia tergeletak di atas es. Pahatnya tergelincir ke samping, dan dalam sekejap, pahat itu tertutup oleh es dan salju. Pemuda itu jelas kelelahan. Ia menggeliat dan berbaring di atas es yang telah digalinya selama setengah hari, seolah-olah ia ingin menggunakan suhu tubuhnya untuk mencairkan es tersebut. Papa-papa. Tepat saat kesadaran pemuda itu perlahan memudar, sebuah suara aneh memasuki telinganya. Dia memaksa matanya untuk terbuka dan melihat. Itu adalah sepasang kaki telanjang, yang menginjak es dan salju, cuacanya dingin sekali, kenapa kamu bertelanjang kaki? Kesadaran pemuda itu hampir kabur, tetapi dia tidak menyadari bahwa kaki di depannya tidak kotor, tidak ada radang dingin, dan bahkan tidak ada sedikitpun warna biru dingin. Seolah-olah dia tidak berjalan di atas es dan salju, tetapi berjalan di atas aroma rumput di musim semi. Anak muda, mengapa kamu melakukan ini? Suara lembut memasuki telinganya. Pemuda itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menopang tubuhnya, lalu mendongak. Tamu itu berpakaian hijau dengan rambut terurai. Dalam cuaca seperti ini, di tengah salju tebal yang dapat mengubur seseorang dalam sekejap, orang ini bersih dan segar, tanpa sehelai pun kepingan salju di tubuhnya. Ikan? Ibuku ingin makan ikan, dia tidak bisa melakukannya. Entah mengapa, suara itu seperti memiliki kekuatan magis. Pemuda keras kepala ini tidak ragu untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Mengemis ikan mas di atas es. Ada desahan, sangat lemah, hampir tak terdengar. Tepat saat pemuda itu hendak pingsan, tamu berpakaian hijau itu membalikkan tangannya dan sebuah lampu tembaga muncul di tangannya. Dengan suara lembut, dia berkata, Anak muda, bolehkah aku meminjam lampu? Meminjam cahaya. Pemuda itu menoleh dan melihat bahwa lampu es itu masih memancarkan cahaya yang stabil, berusaha sekuat tenaga untuk mengusir kegelapan. Itulah satu-satunya harapan dan kehangatan di tengah kegelapan malam dan dinginnya es. Oke. Sambil mengumpulkan tenaganya, ia menjawab. Pemuda itu merasa seolah-olah seluruh tenaga dalam tubuhnya telah lenyap dengan jawaban ini. Seolah-olah ia akan tenggelam, tenggelam ke dasar es. Tiba-tiba, seluruh kekuatan di tubuhnya, bagaikan air pasang, membanjiri tubuhnya kembali. Cahaya hangat yang bagaikan matahari itu tidak pelit. Peng! Pemuda itu tiba-tiba melompat dari tanah. Terkejut, ia mengusap-usap tubuhnya ke atas dan ke bawah. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkelebat di benaknya. Ia mendongak ke arah tamu berpakaian hijau itu dan melihat bahwa lampu di tangannya telah menelan sedikit cahaya itu. Cahaya, kehangatan, harapan. Cahaya itu tampaknya mampu mengusir semua kegelapan. Pemuda itu merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Tanpa sadar ia melihat ke sekeliling tanah. Anak muda, apa yang sedang kamu cari? Saya sedang mencari pahat saya. Pemuda itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Tak lama kemudian, wajahnya menampakkan ekspresi kecewa. Es dan salju di bawah kakinya setinggi betisnya. Jangankan pahat, bahkan orang yang masih hidup pun pasti sudah lama terkubur. Mustahil untuk menemukannya. Kenapa kamu butuh pahat? Bukankah lapisan es itu sudah mencair karena suhu tubuhmu? Tamu berpakaian hijau itu tersenyum dan menunjuk ke bawah. Ah! Pemuda itu mula-mula tidak percaya, tetapi ketika ia melihat ke arah jarinya, ia melihat bahwa lapisan es tempat ia berbaring beberapa saat yang lalu, yang tak tergoyahkan seperti batu biru, telah mencair, menampakkan air danau yang dingin, beriak cahaya, memantulkan cahaya. Celepuk. Seekor ikan mas melompat keluar dan menghantam es. Ia panik dan ingin berjuang kembali ke dalam air, tetapi ia dipegang rat oleh dua tangan. Bagus sekali. Ibu akan punya ikan untuk dimakan. Pemuda itu memegang ikan mas dan bersorak. Ia mengangkat kepalanya dan melihat lagi. Di depannya ada hamparan es dan salju yang luas. Tidak ada bayangan manusia sedikitpun. Pemuda itu pulang ke rumah dan memasak ikan segar untuk dimakan ibunya. Penyakit ibunya pun sembuh. Kemudian dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang abadi. Keluarganya membuat peringkat umur panjang dan memujanya siang dan malam. Asap mengepul dari cerobong asap, bergoyang mengikuti angin. Hanya ada beberapa ratus rumah tangga di desa kecil ini, tetapi saat ini, desa itu ramai dengan orang-orang. Di desa itu, hanya ada satu rumah yang tidak berasap. Bukan karena tidak ada orang di sana, juga bukan karena pemiliknya sedang keluar rumah. Melainkan, pemiliknya terlalu lemah untuk bangun. Berderak. Terdengar suara renyah dan bau harum. Lampu minyak sederhana dan kasar meledak dengan cahaya. Itu adalah seorang wanita tua yang sudah sangat tua sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dia berbaring di tempat tidur dan menjauhkan tangannya yang sudah tua dan layu dari cahaya. Ada ginggo yang meledak di tangannya. Suara renyah sebelumnya adalah suara ginggo yang dipanggang oleh api. Wanita tua itu menggigil dan memasukkan ginggo ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dengan kesabaran yang tak tertandingi, seolah-olah dia sedang mencicipi sesuatu yang lesat. Meskipun perutnya bergemuruh seperti guntur, dia tetap tidak sanggup menelannya. Setelah sekian lama, dia mendesah dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia ingin memadamkan lampu minyak agar tidak terbuang sia-sia. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Masuklah. Wanita tua itu berkata dengan lemah. Suaranya seperti dengungan nyamuk. Jangankan orang di luar, bahkan jika mereka berada di samping tempat tidur, mereka tidak akan dapat mendengarnya dengan jelas. Pintu terbuka dan angin dingin berhembus masuk. Wanita tua itu menggigil dan memeluk selimutnya lebih erat. Dia membuka mata tuanya dan melihat bahwa itu adalah seorang tamu berpakaian biru. Nyonya tua, sudah berapa hari sejak terakhir kali Anda makan. Pengunjung berpakaian biru itu masuk dan melihat sekeliling. Setelah dia masuk, angin tiba-tiba berhenti dan menjadi hangat, seolah-olah angin tidak berani menyerang. Tiga, tiga hari. Meskipun wanita tua itu belum banyak melihat dunia, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Tanpa ragu, dia memberikan jawabannya. Apakah Anda memiliki anak? Ya, tiga putra dan dua putri. Apakah mereka ada di dekat sini? Mereka semua ada di desa. Pengunjung berbaju biru itu tiba-tiba terdiam. Wanita tua itu tiba-tiba merasa sedikit kedinginan dan tidak merasakan angin. Dia sangat terkejut. Nyonya tua, apakah Anda ingin menghukum anak yang tidak berbakti ini? Suara pengunjung berbaju biru itu hangat dan lembut, tanpa sedikitpun niat membunuh. Seolah-olah ini hanyalah hukuman kecil. Tidak, jangan. Sulit bagi anak itu. Perempuan tua itu menggeleng, perempuan tua ini hanya mau makan satu hari dalam dua atau tiga hari dan punya tenaga untuk pergi menjenguk cucuku. Dengan wajah penuh bunga kerisan yang mekar, perempuan tua itu tersenyum puas. Tamu, lihatlah, buah perak ini dikirim oleh cucuku. Anak itu enggan memakannya dan khawatir pada nenek. Setelah hening sejenak, pengunjung berbaju biru itu berkata perlahan, nyonya tua, bolehkah saya meminjam sedikit cahaya? Tamu, silakan ambil sendiri. Lampunya agar redup, apa yang bisa dipinjam? Saat perempuan tua itu berbicara, dia merasa aneh. Setelah tamu berpakaian biru itu masuk, dia masih punya tenaga untuk berbicara begitu lama tanpa merasa lelah. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi menemui cucunya besok. Seketika itu juga, perempuan tua yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan desa itu tiba-tiba membelalakkan matanya. Ia menatap tak percaya pada pemandangan di depannya. Secercah cahaya melayang keluar dari lampu minyak lamanya dan masuk ke lampu tembaga sederhana yang tiba-tiba muncul. Dalam sepersekian detik, lampu itu bersinar terang. Dalam cahaya ini, ia merasa seolah-olah sedang menggendong tiga atau empat anak di punggungnya saat ia masih muda, dan kekuatan untuk bekerja di ladang pun kembali. Kekal! Wanita tua itu baru saja berteriak dan ingin berlutut dari tempat tidur. Namun, pandangannya kabur dan dia kehilangan pandangan dari tamu berpakaian biru itu. Yang terdengar hanyalah suara santai yang datang dari luar rumah. Terima kasih, nona tua, atas cahayanya. Aku memberimu pohon kurma. Pohon itu berbuah sepanjang tahun dan tidak ada habisnya. Hanya nona tua yang boleh mengambilnya sendiri. Selama orang itu hidup, pohon itu akan hidup. Jika orang itu meninggal, pohon itu akan layu. Suara itu disertai dengan cahaya hijau yang melesat ke langit, menerangi separuh langit. Suara pengunjung berbaju biru itu berbeda dari sebelumnya. Suaranya menyebar ke seluruh desa dan semua orang mendengarnya. Wanita tua itu bergegas keluar rumah. Ia melihat di ladang sayur tandus di depan pintunya, ada pohon kurma yang cukup besar untuk ditumbuhi tiga hingga lima orang. Pohon itu dipenuhi buah kurma berwarna merah terang. Setiap buahnya sangat montok. Berdiri di bawah pohon itu, orang bisa mencium wanginya. Pengunjung berpakaian biru itu telah lama menghilang tanpa jejak. Di sebuah desa kecil, bisikan kecil di tempat tidur bisa didengar oleh semua orang dalam sehari, apalagi masalah sebesar itu. Dalam sekejap, hampir seluruh penduduk desa berkumpul di bawah pohon kurma. Mereka yang tidak percaya padahal gaib mengulurkan tangan untuk memetik kurma tersebut, tetapi terbuang jauh. Otot dan tulang mereka terluka dan mereka tidak akan bisa bangun dari tempat tidur setidaknya selama sebulan. Akibatnya, penduduk desa merasa kagum. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang yang abadi dan segera membungkuk kepada pohon kurma itu. Wanita tua itu berusia lebih dari seratus tahun dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, anak-anak dan cucu-cucunya memeluk lututnya. Wajahnya masih merah. Pegunungan bersalju, padang rumput, gurun, rawa, laut, pegunungan dalam. Ada tempat-tempat yang jarang terlihat orang. Ada tempat-tempat yang dunia manusianya berisik. Ada tempat-tempat yang sulit bertahan hidup. Ada orang-orang yang bisa hidup hanya dengan melihat buah-buahan. Ada wanita yang tergila-gila yang menaruh lentera di sungai pada malam hari. Ada sarjana dari Hanging Bimtaferen. Ada sepasang anak yang polos. Dalam kehidupan satu demi satu orang, bayangan pengunjung berpakaian biru muncul. Kalimat itu, tolong pinjamkan aku sedikit cahaya. Bagaikan cahaya itu sendiri. Itu melambangkan harapan dan cahaya. Ketika legenda itu mulai menyebar, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa kisah tentang pria berbaju hijau itu telah tersebar ke seluruh dunia. Setiap kisah mewakili terwujudnya harapan dan hasil cemerlang. Pencipta semua ini, Zhang Fan yang berpakaian hijau dan bertelanjang kaki, yang menjelajahi dunia dan mengumpulkan lampu dari puluhan ribu rumah tangga, saat ini sedang bergerak maju di padang gurun yang luas. Tiba-tiba, di hutan belantara, angin kencang dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Sudah waktunya. Dengan perasaan di hatinya, senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia berhenti dan melihat ke belakang. 832. Angin kencang bertiup di hutan belantara, guntur muncul di langit cerah, dan suaranya bergema di seluruh dunia. Sudah waktunya. Zhang Fan merasakan sesuatu di hatinya, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Tatapannya tampaknya mampu menembus penghalang waktu dan ruang, melihat semua yang telah dialaminya dalam dua tahun terakhir. Dataran utara, pegunungan es, lautan salju, kota-kota, pegunungan dalam dan rawa-rawa, ia meninggalkan jejak kakinya di setiap tempat. Setiap tempat, di dalam hatinya, berubah menjadi pemandangan ribuan cahaya. Semua makhluk hidup bangkit dan jatuh, ribuan cahaya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, melihat ke belakang, dunia dipenuhi cahaya terang, harapan dan cahaya, yang tersebar di seluruh dunia. Seolah merasakan denyut dan nostalgia di hatinya, sebuah lampu kuno muncul. Lampu itu sederhana dan bermartabat, tidak dihiasi dengan kekayaan dan kehormatan dunia fana. Bahkan lebih halus daripada makhluk abadi. Ada semacam beban, perubahan manusia, ada semacam keringanan, keaktifan harapan. Ketika tidak ada cahaya, ketika tidak ada harapan, yang ada hanya kekerasan dalam api, hanya kehancuran. Mungkin, inilah terakhir kalinya ia menyebutnya dengan nama itu. Pada badan lampu, warna-warna pekat muncul. Seolah-olah miliaran roh api melompat dan bersorak. Mereka melompat ke girangan karena api yang berangsur-angsur mengembun di badan lampu. Awalnya, di dalam badan lampu, nyala api yang berkobar di udara bagaikan jutaan pita sutra yang dipilin rapat, saling jalin, bercampur menjadi satu. Sumbu. Ada lampu, ada sumbu, ada api, ada roh. Ada sumbu, ada api, ada roh. Dalam sekejap itu, bagai semua makhluk hidup-hidup kembali, lampu ribuan rumah menyala, dan harapan rakyat pun menyatu, berubah menjadi sumbu, yang menyala tanpa suara. Tenang, sangat tenang. Berbeda dengan api surgawi, api duniawi, api gunung, dan api bencana, lampu-lampu di ribuan rumah memiliki rasa tenang yang tak terlukiskan. Itu adalah penantian, itu adalah harapan, itu adalah mimpi yang damai di bawah cahaya. Sejak saat itu, tak ada lagi lampu hati di dunia, yang ada hanya lampu ribuan rumah. Ledakan Saat lampu di puluhan ribu rumah menyala, hati, jiwa, telinga, dan pikiran Zhang Fan berdengung, dan setiap bagian tubuhnya bersorak pada saat yang sama. Kekuatan dahsyat seakan bangkit dari hatinya. Kekuatan itu bagaikan roh di dalam tubuhnya, bagaikan aturan langit dan bumi. Kekuatan itu mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh Zhang Fan dan mengumpulkannya di dantiannya. Inti emasnya, yang telah mandek di puncak alam formasi inti selama puluhan tahun, tiba-tiba mulai berputar. Kekuatan itu seakan menelan energi spiritual langit dan bumi tanpa henti, menyapu badai yang mengejutkan. Angin kencang bertiup di padang gurun, menyapu ke segala arah. Bahkan batu-batu yang berukuran seperti bukit kecil pun tertiup angin, seakan-akan akan tersapu ke langit. Fiu! Menghembuskan napas bagaikan deru angin, menghirupnya bagaikan gelombang yang dahsyat. Penantian selama puluhan tahun, impian dari lebih dari seratus tahun yang lalu, akhirnya akan terwujud pada saat ini. Pada saat itu, hati Zhang Fan menjadi tenang dan hampa. Patung Dharma gagak emas muncul di belakangnya. Gagak itu berkokok, dan suara ledakan terdengar. Api yang merusak dan ganas itu tampaknya telah tenang. Tidak, tidak tenang, tetapi terkendali. Kehancuran dan harapan, kematian dan kehidupan, mereka bertabrakan dan menyatu. Setiap nyala api tampak hidup kembali, sangat lincah. Apakah ini spiritualitas api? Zhang Fan tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu. Semua penilaian dan definisinya tidak berguna. Dia hanya tahu bahwa langit dan bumi bergemuruh, angin berbisik, dan bumi bergumam. Waktunya telah tiba. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menanggalkan jubah biru kehijauannya di tengah angin menderu. Ia membersihkan debu di tengah badai energi spiritual. Ia mengenakan mahkotanya di bawah pengaruh kekuatan surga. Ia mengenakan jubah kerajaannya saat bumi bergetar. Berdandan. Ketika Zhang Fan berbalik, dia melihat angin dan awan di langit. Ketika awan petir berkumpul, dia sudah tampak seperti Dong Hua Zhenren. Pria berjubah cian itu terkubur di dalam hatinya. Dia melangkah maju. Setelah berdandan, seolah-olah Zhang Fan di masa lalu telah hidup kembali. Awan ki yang membumbung tinggi naik dan berubah menjadi raungan panjang, menghancurkan lapisan awan sejauh ribuan mil. Gemuruh. Awan petir di langit tampak murka oleh gemuruh yang panjang ini. Kilatan petir ungu menyambar dan menghantam tanah. Guntur dan api membakar, membakar bumi. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Zhang Fan sama sekali tidak berubah. Dia hanya tersenyum. Langit menjadi semakin suram, seperti kemarahan langit dan bumi. Ketika angin dingin berangsur-angsur naik, seperti teriakan hantu dan dewa, telapak tangan terentang secara horizontal. Menghadap telapak tangan, energi spiritual terkumpul dan berubah menjadi pusaran kecil energi spiritual. Energi spiritual berputar di telapak tangan, menyapu, dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, Zhang Fan mengepalkan telapak tangannya, dan pusaran energi spiritual hancur. Genggaman ini juga seakan-akan menggenggam seluruh dunia dalam genggamannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Dunia yang luas itu terhenti sejenak. Pada saat yang singkat itu, suara guntur dan angin berhenti. Hanya suara acu-ta'acu dan tiga kata sederhana yang bergema di tengah-tengah awan guntur. Jiwa yang baru lahir, telah terbentuk. Ledakan. Sebuah ledakan keras, pada saat yang sama, pecah di tubuh Zhang Fan, di antara awan petir di langit, dan di tengah angin dingin. Memecah inti emas untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Memecah inti emas untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Ini bukan hanya peningkatan alam, tetapi juga perubahan hakikat kehidupan. Di alam ini, esensi, energi, jiwa, dan semua kultifasi seumur hidup telah dilebur menjadi satu tungku. Ketika inti emas pecah, jiwa yang baru lahir terbentuk. Seperti kata pepatah, misteri dari misteri adalah pintu dari semua misteri. Misteri tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika tidak, tidak akan ada ujian berupa sambaran petir dan para hantu serta dewa akan menangis karenanya. Semua ini misterius dan sangat sulit. Banyak orang telah berkultifasi sepanjang hidup mereka, tetapi mereka bahkan tidak berani berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Bahkan Zhang Fan tidak yakin bahwa ia akan mampu mencapai level seperti itu. Namun, pada saat ini, semuanya terjadi secara alami. Kata-kata, Naschen Sol, Komplete, Golden Elixir telah hancur, Naschen Sol telah lahir, dan Dao telah muncul. Akumulasi yang mendalam, akumulasi selama puluhan tahun, pemahaman yang sempurna, segalanya telah mengarah pada pemandangan dihadapannya. Seolah-olah marah dengan sikap santai Xiao Chen, awan petir itu menjadi semakin ganas. Seperti banjir setelah bendungan jebol, awan petir itu melonjak lebih dahsyat. Awan petir yang memenuhi langit mengembun menjadi warna ungu hitam pekat. Gemuru keras itu adalah petir ungu yang melampiaskan amarahnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Kesengsaraan petir itu untuk keseimbangan langit dan bumi. Itu adalah ujian. Jika seseorang berhasil, mereka akan terbebas dari belenggu tubuh manusia dan menjadi bentuk kehidupan yang berbeda, yang diakui oleh langit dan bumi. Jika seseorang gagal, mereka akan kembali ke bentuk aslinya. Jika seseorang gagal, mereka akan mati di tempat. Ini bukan lelucon. Tu, Suara hantu yang menangis adalah suara jiwa yang baru lahir. Itu adalah suara setan di dalam hati yang menghancurkan fondasi seseorang. Zhang Fan telah menyaksikan baptisan hukuman petir dan gangguan teriakan hantu lebih dari sekali. Berbeda dengan Naschen Sol Perfected Ones lainnya yang baru saja mengintip ke alam ini, dia tidak hanya menyaksikan pemandangan ini berkali-kali, dia juga secara pribadi telah membunuh banyak Naschen Sol Perfected Ones. Di balik lengan bajunya, bahkan ada beberapa Naschen Sol yang tidak sadarkan diri yang jiwanya telah dilenyapkan, yang ada dalam bentuk kristalisasi energi spiritual murni. Karena itu dia tidak takut dan menghadapinya dengan tenang. Ayo! Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan tidak dengan gugup membela diri dan menunggu dengan pasif. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit. Dong! 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 Tiga suara lonceng Dong Huang menekan tanah, air, angin, dan api. Guntur yang dahsyat itu berhenti sejenak, lalu menjadi semakin ganas. Sasaran sebenarnya Zhang Fan bukanlah mereka. Di bawah suara lonceng Dong Huang, gelombang suara dari lonceng Dong Huang yang melayang di udara menutupi gelombang suara yang tampaknya memiliki substansi. Gelombang suara tersebut ditutupi, dihancurkan, diserap, dan didorong. Menggunakan bunyi untuk mengendalikan suara, menggunakan lonceng Dong Huang untuk mengendalikan teriakan hantu dan dewa, menggunakannya untuk mengaduk energi spiritual di langit dan mengubahnya menjadi badai yang menerjang langsung ke awan petir. Ledakan. Akibat dampak badai, awan petir di langit tidak mengumpulkan kekuatan mereka hingga mencapai kondisi terkuat sebelum dipicu. Seperti hujan deras, awan petir itu jatuh berjatuhan. Guntur dahsyat turun dari langit, mengubah area dalam radius beberapa mil menjadi sangkar. Segala sesuatu di dalamnya merupakan persembahan bagi petir kesengsaraan. Sebagai pelakunya, Zhang Fan, yang menyebabkan semuanya terjadi, memiliki lebih dari 90% kekuatan petir kesengsaraan. Ha! Sambil menghembuskan napas, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk lagi. Lonceng Dong Huang berputar dan melawan arus. Tanpa menghindar, ia bertemu dengan kekuatan petir kesusahan yang setebal ember. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh yang terus-menerus mengguncang bumi. Berdiri di tanah, rasanya seperti menginjak kapas. Di satu sisi, bumi juga terguncang oleh kekuatan petir kesengsaraan. Di sisi lain, di bawah pemboman guntur yang mengerikan dan tampaknya tak berujung, tidak ada apa-apa selain guntur di telinga. Di bawah guncangan, mereka bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan mereka. Dalam gambar guntur apokalitik ini, Zhang Fan perlahan duduk bersilah. Jika ada ahli yang hadir, mereka akan melihat bahwa di langit, hampir semua petir kesengsaraan diambil oleh lonceng Donghuang. Itu tidak bertahan, tidak melawan, tetapi menyerap. Bukan hanya lonceng Donghuang saja, tetapi juga tubuh Zhang Fan yang tengah duduk bersilah di tanah pun dikerumuni oleh guntur dan kilat. Yang lebih aneh lagi, guntur dan kilat itu seolah muncul entah dari mana. Beberapa bahkan keluar dari tubuhnya, seolah-olah terlahir darinya. Zhang Fan adalah seorang kultifator sempurna dari sekte karakteristik Dharma, bukan gadis-gadis gila di sekolah Sen Xiao. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan guntur dan kilat dari udara tipis. Itu hanya melalui beberapa koneksi misterius yang ditransmisikan dari harta karun Dharma Natal lonceng Donghuang. Zhang Fan tampaknya tidak menyadari adanya guntur dan kilat. Gerakan tangannya berubah, dan satu demi satu, segel tangan dan aliran energi spiritual tercetak di lonceng Donghuang. Teknik penyempurnaan senjata. Gerakan-gerakan, segel-segel tangan, dan jurus-jurus penyempurnaan senjata yang sangat terampil ini merupakan teknik yang paling dikuasai Zhang Fan di antara para heterodoks Dao. Dia sebenarnya memanfaatkan petir kesengsaraan surgawi untuk memurnikan harta Dharma Natalnya sendiri. Berani dan arogan sampai ekstrim. Kultifator manapun, baik kultifator jiwa baru lahir sempurna maupun penguasa Dao pembentukan jiwa, akan tercengang dan mengumpat saat melihat hal itu. Itu adalah ejekan diam-diam yang bagaikan tamparan keras di wajah mereka. Dulu, ketika mereka menghancurkan inti mereka untuk membentuk Naschen Sol, mereka gemetar ketakutan dan membutuhkan bantuan dari teman baik dan guru mereka. Formasi susunan sekte mereka memblokir sebagian petir Heavenly Tribulation dan mereka menanggungnya dengan hati-hati tanpa sedikitpun kecerobohan, takut bahwa kultifasi mereka selama ratusan tahun akan hancur. Di mata semua orang, apa yang dilakukan Zhang Fan saat ini adalah tindakan gila dan pemberontakan. Metode seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tanpa teknik pemurnian senjata Grandmaster dan harta Dharma yang tidak dimurnikan secara pribadi, melakukan hal itu hanya akan menyebabkan kematian. Yang lebih penting, Zhang Fan masih memiliki kartu truf yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Itu sudah cukup untuk memastikan bahwa dia pasti akan menjadi seorang kultifator Naschen Sol dan menjadi seorang kultifator Naschen Sol sejati. 833 Ledakan Dong Suara guntur dari langit ke sembilan mengguncang dunia, suara lonceng Dong Huang menekan bumi, air, angin, dan api. Satu hancur dan satu lagi terlindungi. Suara guntur dan lonceng menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Menggunakan guntur kesengsaraan surgawi untuk memurnikan harta Dharma Natal, tindakan gila yang seperti bunuh diri ini telah berlangsung selama enam jam. Selama enam jam ini, guntur jatuh dari langit dan menghantam lonceng Dong Huang. Lonceng itu menunjukkan tanda-tanda akan runtuh lagi dan lagi, tetapi lonceng itu dibentuk kembali oleh ribuan segel tangan dan terus dibaptis oleh guntur kesengsaraan surgawi. Dalam proses ini, setelah Zhang Fan menyempurnakan harta Dharma Natalnya, pemahaman dan pengalamannya selama bertahun-tahun, gagak emas, spiritualitas api, DCB, semuanya diam-diam memelihara dan mengembun, menyatu menjadi lonceng Kaisar Timur. Meskipun material harta karun ini unik dan tekniknya brilian, namun ia disempurnakan saat berada di tahap pembentukan inti. Setelah puluhan tahun, Zhang Fan yakin bahwa ia jauh lebih baik daripada sebelumnya dalam segala aspek. Dalam kasus ini, jika melihat ke belakang, lonceng Dong Huang tampaknya tidak begitu sempurna dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Namun, kayu itu telah berubah menjadi perahu dan harta karun itu telah rampung. Apakah tungku itu harus dibuka kembali untuk disempurnakan atau bahkan dibuat lagi, ada banyak kesulitan. Ada pro dan kontra, dan ada juga banyak kengganan. Kesempatan di depannya adalah yang paling langka. Setelah ini, lonceng Dong Huang akan terlahir kembali seperti Zhang Fan, jauh dari yang dulu. Situasi seperti ini yang dirasakan Zhang Fan sebenarnya bukan hanya dialami olehnya. Setiap master tau tahap Yuan Ying, ketika menghadapi senjata ajaib sumber kehidupan yang disempurnakan pada tahap awal tahap jindan, akan merasakan hal yang sama. Semua orang merasakan hal yang sama. Yang dapat mereka lakukan adalah memelihara, memelihara, dan memelihara lagi. Ini adalah metode yang diakui di dunia kultivasi abadi. Semua orang mengira itu adalah kebenaran, tetapi Zhang Fan tidak menganggapnya benar. Jika dia berpikir bahwa tingkat kultivasinya akan berhenti di alam jiwa baru lahir, maka itu akan baik-baik saja. Jika dia berpikir bahwa tingkat kultivasinya akan berhenti di alam pembentukan jiwa, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika dia ingin melangkah lebih jauh, dua langkah lebih jauh. Harta karun ajaib pengikat kehidupan yang diandalkannya seperti tembok besar di masa lalu telah menjadi benda hambar yang sayang untuk dibuang. Langit telah mengizinkannya turun ke dunia ini, dan ia memiliki takdir yang besar di pihaknya. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Fan tidak pernah berpikir bahwa ia akan berhenti di tahap manapun. Jika ada, hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah mati sebelum ia dapat memenuhi ambisinya, dan yang lainnya adalah memandang rendah semua makhluk hidup dan mendesah bahwa tidak ada jalan di depan. Selain itu, kemungkinan lain. Kalau begitu, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan apapun untuk meningkatkan level harta ajaib natalnya, membiarkannya naik ke puncak selangkah demi selangkah bersamanya. Kalau dia tidak berubah, sekalipun dia punya panji asura dan embryo asal mula bumi agung, dia tidak akan mampu menandingi harta karun kuno seperti panji asura, embryo asal mula bumi agung, dan lain sebagainya, belum lagi bagan bintang siklus surgawi. Lonceng Donghuang. Aku akan memastikan bahwa kau hidup sesuai dengan namamu. Suatu hari nanti, loncengmu akan berdentang di seluruh tiga alam, dan tidak ada seorangpun yang berani menentangnya. Zhang Fan bergumam, matanya dipenuhi dengan tekat. Dia tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi 10 ribu cahaya rumah mendarat di telapak tangannya. Di belakangnya, patung Dharma Gagak emas tiba-tiba muncul. Patung itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Pergi. Dengan suara gemuruh, tangannya menyentuh 10 ribu cahaya rumah. Api matahari emas yang tak berujung, esensi yang telah terkumpul selama 100 tahun, melonjak keluar dengan 10 ribu cahaya rumah sebagai pendukungnya. Netral dan damai. Saat api itu muncul, warna emas yang menyelaukan mewarnai awan, bersaing dengan awan petir ungu di langit, menunjukkan aura yang netral dan damai. Aura yang disebut netral dan damai itu tidak menunjukkan ketajamannya, tetapi ketika disentuh, aura itu akan menjadi marah. Api yang berkobar tidak terlihat di permukaan, tetapi dapat menembus langit dan bumi. Setelah memahami spiritualitas api, Golden Sun Flame tetaplah Golden Sun Flame, tetapi auranya lebih suci, seperti matahari sungguhan. Ia tidak goyah sedikit pun, bergejolak di antara awan badai. Burung gagak emas terbang melintasi sembilan surga guntur dan berputar mengelilingi lonceng Dong Huang, menarik api matahari emas untuk membakar tubuhnya, seolah ingin menggabungkan seluruh pemahaman Zhang Fan ke dalamnya untuk menciptakan harta karun ini. Baptisan oleh petir kesengsaraan, pemurnian oleh api emas, pemahaman, dan kelahiran kembali. Dong! Suara lonceng itu meredam ledakan petir kesengsaraan, menjadi satu-satunya suara di dunia, meredam semua kekacauan. Ki spiritual yang gelisah di langit juga menjadi tenang. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak menjadi lebih pendek. Di tengah bunyi lonceng, lonceng kaisar timur berputar. Lapisan emas cemerlang dan api ungu yang ganas terlempar dari bunyi lonceng, berubah menjadi api yang mengalir memenuhi langit. Itu seperti cahaya matahari terbenam yang seratus kali lebih pekat. Kemurnian, kehalusan, kemegahan. Pada saat ini, lonceng Dong Huang telah menyingkirkan semua kegelisahan, menjadi harta karun sejati. Ledakan. Setelah menyingkirkan semua petir kesengsaraan yang hancur, lonceng Dong Huang jatuh dari langit, mengabaikan jarak yang jauh seolah-olah tidak ada. Dalam sekejap mata, lonceng itu telah mendarat, hingga akhirnya tertangkap oleh awan keberuntungan. Pada saat ini, cahaya redup Dong Huang Bel tidak mengurangi aura kebanggaannya, dan sedikit lebih lincah. Ia dapat berubah sesuai keinginannya, yang merupakan puncak yang dapat dicapai Zhang Fan pada tahap ini. Fiuh! Setelah menghela rasa benar-benar rileks, dan punggungnya tegak lurus. Pada saat ini, seperti busur panjang yang tiba-tiba dilepaskan dan dipantulkan kembali, kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya, dan saat dia rileks dan duduk, kekuatan itu menekan tanah. Dentuman, dentum, dentum. Suara-suara teredam, seperti ledakan yang terjadi di bawah tanah. Dengan tempat Zhang Fan duduk dengan kaki disilangkan sebagai pusatnya, area dalam beberapa mil tiba-tiba runtuh. Tidak ada kengerian gunung runtuh, tidak ada guncangan pasir batas dan momentum yang tak tertahankan. Daerah dalam radius beberapa mil tampak telah berubah menjadi cekungan. Mengembun. Wajah Zhang Fan menjadi pucat. Dengan kultivasi dan kekuatannya, ini sudah menjadi batasnya. Saat dia berteriak, seolah-olah dia sedang mengatur spirit ki. Sebuah pusaran spirit ki yang sangat besar yang mencakup jarak puluhan mil tiba-tiba muncul dan muncul. Kunpeng menelan, merebut kekayaan langit dan bumi, dan mencapai alam jiwa baru lahir. Pusaran spirit ki yang tiba-tiba terbentuk mewarnai warna-warna megah sejauh puluhan mil. Seperti seekor paus menelan seekor harimau, semuanya ditelan oleh Zhang Fan. Keluar. Sebagai tanggapan, seberkas cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari titik akupuntur bayhui milik Zhang Fan di atas kepalanya. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah matahari tengah mengusir awan dan bersinar di langit. Jiwa yang baru lahir yang hebat. Jiwa baru Zhang Fan yang telah menghancurkan inti emas dan menyatukan roh api dengan esensi kultivasi abadi selama seratus tahun muncul di hadapannya. Perlahan-lahan, cahaya matahari mengembun di belakang kepalanya. Cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, seolah-olah putra matahari telah turun ke dunia fana. Melihat jiwa baru lahir yang agung yang baru terbentuk, dia melihat bahwa jiwa itu tampak damai seolah-olah sedang tidur nyenyak. Bahkan ada sedikit belas kasihan di wajahnya yang tenang dan indah. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dan menyentuh Nas Chen Sol. Ia bergetar seolah-olah sisik terbalik seekor naga telah tersentuh. Mata kecilnya terbuka dan langsung berubah menjadi matahari yang menyala-nyala di langit, mengamuk tanpa ampun. Selesai. Sebuah desahan. Meskipun itu adalah hati Zhang Fan, itu mengguncang dunia seolah-olah spirit ki di langit mengemakannya. Ledakan. Guntur kesengsaraan di langit dan awan petir umut tua tampaknya juga merasakannya. Ini adalah saat yang paling kritis. Ada saat hening dan semua energi terkumpul pada satu titik. Sebelum dilepaskan, sudah ada suara gemuruh. Seseorang dapat membayangkan bahwa serangan ini pasti memiliki kekuatan yang menggemparkan, bersumpah untuk membunuh penggarap jiwa baru lahir sempurna tepat di depannya. Itu juga merupakan kemuliaan terakhir dari guntur kesengsaraan, ujian dari surga. Jiwa baru lahirnya jelas baru saja terbentuk dan masih dalam kondisi lemah. Dia jelas kelelahan baik secara fisik maupun mental. Penyempurnaan lonceng Dong Huang telah menguras seluruh kekuatan Zhang Fan. Dalam situasi berbahaya semacam itu, yang cukup mengejutkan semua penganut tahu jiwa baru lahir yang baru saja maju, Zhang Fan tersenyum tipis dan sama sekali tidak ambil pusing. Kembali, jiwa baru yang agung melintas dan memasuki tubuh Zhang Fan. Ledakan. Bersamaan dengan suara ledakan, jiwa baru lahir berwarna hijau dengan raut wajah yang ganas keluar dari dantian bawah Zhang Fan, seakan telah diambil alih oleh sarang burung murai. Tidak ada dua matahari di langit. Jiwa baru lahir yang agung memasuki tubuh dan jiwa baru lahir kedua meninggalkannya. Adegan itu sesuai dengan harapan Zhang Fan. Itu juga merupakan kartu truf yang telah dia persiapkan. Hampir pada saat yang sama ketika jiwa baru lahir kedua dipaksa keluar dari tubuhnya, sebuah bayangan hitam tinggi dengan pedang ki yang tajam muncul di depannya seakan telah mencabik-cabik kehampaan. Menggabungkan. Awan petir menekan ke bawah dan dalam sekejap mata, awan itu akan menembus dunia. Suara yang memekakkan telinga dapat terdengar, menghancurkan semua perlawanan. Tanpa ragu sedikitpun, kedua telapak tangan Zhang Fan saling berhadapan dan tergenggam. Mengikuti tindakan Zhang Fan, jiwa baru lahir kedua dan klon pembudidaya pedang bergabung menjadi satu. Saat mereka menyatu, jiwa baru lahir kedua duduk di dantiannya. Aura mereka terhubung dan ki pedang melonjak. Naschen Sol kedua diperoleh dari malevolen swat dan merupakan Naschen Sol pedang sejak awal. Itu melengkapi klon kultifator pedang dengan sempurna. Lebih jauh lagi, mereka berdua adalah bagian dari Zhang Fan sejak awal. Karena mereka membawa darah esensi yang sama, tidak ada penolakan dan tidak perlu terlalu banyak penyempurnaan. Atau lebih tepatnya, gemuruh yang memekakkan telinga dari surga merupakan penyempurnaan akhir. Pada saat itu, sambaran petir kesengsaraan yang begitu tebal sehingga membutuhkan beberapa orang untuk melingkarkan lengan di sekitarnya dan semurni langit malam akhirnya menghantam dengan suara yang memekakkan telinga. Jika menghantam tanah, tanah akan tertembus. Jika menghantam lautan, lautan pasti akan menciptakan gelombang besar yang akan menenggelamkan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, benda itu ditakdirkan untuk tidak mendarat. Yang satu bergerak dan yang satu lagi diam. melihatkan ketajamannya dan menembus kekosongan. Zhang Fan duduk bersila dan memejamkan mata seolah-olah sedang bermeditasi. Klon kultifator pedang itu bangkit dan energi pedang yang melonjak darinya menghancurkan tanah dalam radius seribu kaki. Dia menyatu dengan pedang dan aura pedang itu bagaikan pelangi. Dalam sekejap, pedang itu bangkit dari tanah dan menerobos guntur kesengsaraan dan bergerak. Ledakan. Ledakan. Guntur bergemuruh seperti hujan. Kelihatannya bukan hujan badai, melainkan hujan musim semi. Hujannya tak berujung dan terfragmentasi, seolah-olah itu adalah hujan meteor yang paling indah. Tiba-tiba, Zhang Fan membuka matanya dan mengeluarkan raungan panjang yang bergema di seluruh dunia. Dalam gemuruh yang panjang, angin dan awan-awan surut. Debu telah mengendap dan awan-awan telah menghilang. Dunia kembali cerah. Naschen Sol telah terbentuk. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan energi spiritual. Setelah guntur kesengsaraan, jiwa baru lahir yang agung yang baru terbentuk dengan rakus menyerap semua energi spiritual dalam jarak 100 mil. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi bola cahaya kemasan menyilaukan yang menyebar dari tubuh Zhang Fan dan terwujud, alam jiwa baru lahir. 834. Naschen Sol telah terbentuk. Awan badai menghilang, angin dingin meredah, dan dunia kembali cerah. Kecuali kehancuran dan bumi yang hangus, seolah-olah guntur yang turun selama 6 jam itu tidak pernah terjadi. Di antara langit dan bumi, suara surga terus terdengar, dan bunga-bunga berjatuhan. Ini adalah perayaan langit dan bumi. Setelah pembaptisan kesengsaraan guntur, dunia merayakan pencapaian jiwa baru lahir, yang melampaui bentuk kehidupan asli. Terbenam dalam ketenangan setelah badai, Zhang Fan tampaknya dapat mencium aroma tanah dan rumput. Ia merentangkan kedua tangannya, menghadap angin, seolah ingin memeluk dunia. Baru setelah benar-benar mencapai tahap jiwa barulah ia benar-benar menyadari perbedaannya. Rasanya seperti ia telah berjalan di rawa untuk waktu yang lama, terhuyung-huyung di es dan salju, dan mandek di air laut. Tiba-tiba, ia menarik kakinya keluar dari lumpur dan menginjakan kaki di daratan. Itu adalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Jalan kultivasi adalah jalan transendensi. Tubuh manusia merupakan ketergantungan yang terbesar, namun ia juga merupakan hambatan yang terbesar. Meskipun ketika seseorang mencapai alam transformasi keilahian, roh primordial dapat bertahan hidup tanpa tubuh dalam waktu lama, kekuatan tubuhnya masih tak tertandingi. Ada keuntungan dan kerugiannya. Ketika seseorang lahir, ia terbungkus dalam tubuh. Tubuh itu awalnya dibentuk oleh hukum langit dan bumi, dan dibatasi oleh dunia. Jika ia tidak bisa membebaskan diri, ia tidak bisa melampaui batas. Oleh karena itu, langkah pertama menuju keabadian adalah menyingkirkan belenggu tubuh, mengambil keuntungan dan menghilangkan kerugian. Itulah kultivasi esensi, ki, roh, dan roh, yang dipadatkan menjadi bayi. Itulah penyelesaian agung alam jiwa baru lahir. Setelah ratusan tahun mengalami kesulitan, Zhang Fan akhirnya mengambil langkah ini. Jalan menuju keabadian ada di depannya, dalam jangkauannya. Energi spiritual yang tak terbatas terkumpul. Energi spiritual dalam radius puluhan mil, atau bahkan ratusan mil, diserap dan meresap ke dalam tubuhnya melalui kulit, mulut, dan hidungnya. Itu tidak seperti menyerap energi spiritual sama sekali, tetapi seperti energi spiritual mengalir masuk dengan paksa, dan dia tidak dapat menolaknya. Dengan kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir pemula, mustahil baginya untuk mengendalikan energi spiritual yang begitu besar. Ini adalah efek dari hukum langit dan bumi. Ini adalah hadiah untuk kehidupan baru setelah pembaptisan kesengsaraan guntur. Jiwa baru lahir matahari agung yang awalnya kelelahan, dibawa infuski spiritual, seperti dipeluk oleh hangatnya matahari musim dingin. Ruang di antara alisnya tiba-tiba menjadi hidup, dan langsung bangkit ke kondisi puncaknya. Kehangatan dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar dari tubuh Zhang Fan ke segala arah secara hampir alami. Dalam jangkauan cahaya keemasan ini, energi spiritual tak berujung yang melonjak dicegat, diubah bentuknya, dan dikendalikan sesuka hati, berevolusi menjadi dunia lain. Itu adalah wilayah magis Naschen Sol. Domain Naschen Sol milik Zhang Fan adalah yang paling cocok dan ideal untuknya. Meskipun sudah terlambat puluhan tahun, domain ini baru mulai terbentuk untuk pertama kalinya. Ledakan Dalam sekejap mata, dunia dalam radius beberapa ribu kaki berubah. Langit dan bumi menjadi gelap. Dunia yang cerah dan jernih berubah menjadi gelap gulita. Kegelapan jenis ini tidak suram, juga tidak mengagumkan. Itu hanyalah malam yang tenang, kegelapan suram dari zaman dahulu. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam kegelapan yang menyesakkan ini, hanya dalam beberapa saat, setitik cahaya bintang tiba-tiba menyala. Satu poin, dua poin, tiga poin. Pada akhirnya, ada 36 bintang di langit. Cahaya bintang yang dingin menyinari dunia, menerangi kegelapan, dan memberikan rasa tenang dan tenteram. Berdiri di tengahnya, menatap ke atas ke 36 bintang dan membenamkan diri dalam keindahan cahaya bintang, pasti akan merasa tersesat. Mereka hanya merasa bahwa 36 bintang itu terlalu sedikit di dunia yang begitu luas. Betapa hebatnya jika ada 365 bintang di langit untuk melindungi dunia manusia. Kemudian, pikiran itu sirna. Tiba-tiba, sebatang pohon merah menyala mekar di sebelah timur. Cahaya merah kemasan itu segera mengusir kegelapan, mengubah seluruh sudut timur menjadi dunia yang terang. Dalam kegelapan, kunang-kunang kecil sekalipun akan sangat mencolok, apalagi pohon fusang yang tak tergoyahkan antara langit dan bumi. Itu adalah pohon fusang dengan burung gagak matahari emas besar yang bertengger di atasnya. Di pohon fusang, ada seseorang, seekor gagak emas, dan sebuah lonceng perunggu. Keduanya terbakar oleh api kemasan matahari, melenyapkan semua cahaya di dunia. Dong! Tiba-tiba, bel berbunyi. Pada saat itu, terdengarlah suara burung gagak. Di tengah bunyi lonceng kaisar timur, suara burung gagak bergema. Burung gagak emas matahari besar terbang dari pohon fusang dan berubah menjadi bola cahaya kemasan yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api kemasan yang menyala-nyala. Ledakan! Golden Crow telah pergi, kegelapan telah pergi, bintang-bintang telah pergi. Tiba-tiba, semuanya tampak masih di tempatnya, tetapi seolah-olah menghilang. Yang ada hanyalah matahari merah, muncul dari timur, terbit. Matahari terbit tampak begitu hidup. Di bawah cahaya terang, tabir misterius dunia yang diselimuti kegelapan akhirnya terangkat. Kemana pun matahari lewat, kegelapan pun menghilang, memperlihatkan pemandangan pegunungan dan sungai. Seolah-olah dunia yang utuh telah muncul dari kegelapan di bawah cahaya matahari. Saat matahari terbit di tengah langit, cahayanya bersinar ke bawah, dan dunia luas pun terungkap tanpa titik buta apapun. Segalanya, gunung memiliki ketinggiannya, sungai memiliki alirannya, danau memiliki ukuran, lautan memiliki kedalamannya, gurun memiliki oasisnya, gletser memiliki alirannya, hutannya rimbun, dan bunga serta rumputnya tumbuh subur. Terlepas dari kurangnya kehidupan, itu seperti dunia nyata yang tak terbatas. Fiuh! Setelah menghela napas panjang, Zhang Fan berdiri di pohon fusang dan menyaksikan matahari terbit dan bulan terbenam. Ia menyaksikan burung gagak emas terbang ke langit berulang kali. Matahari terbit yang semarak, kecemerlangan di tengah langit, dan kemegahan matahari terbenam, semuanya menunjukkan perubahan alami matahari dan bulan. Inilah alam jiwa baru Zhang Fan. Teknik kultivasinya adalah kitab suci matahari agung, dan dharmanya adalah gagak emas matahari agung. Aku juga akan memanggilmu alam matahari agung. Zhang Fan tersenyum. Ia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, ia tampak berbicara kepada dunia yang dibentuk oleh alam matahari agung. Nama itu hanya sekadar nama. Wilayah ini didasarkan pada matahari agung, tetapi tidak dapat dibatasi hanya pada kata matahari agung. Setelah benar-benar menampilkan alam matahari agung dan merasakan sensasi mengendalikan segalanya, dia akhirnya menghela napas lega dan melepaskan semua kekhawatirannya. Alam matahari agung berbeda dari alam lainnya. Itu bukan sekedar serangan atribut, tetapi dunia yang dapat menambahkan segalanya. 36 bintang di langit adalah 36 bintang emas. Suatu hari, mereka akan menjadi jumlah siklus surgawi dan membentuk susunan bintang siklus surgawi. Pohon fusang yang ada di bawah kakinya hanyalah pohon bertengger 9 bintang, bukan akar roh api yang sebenarnya. Suatu hari nanti, pohon fusang yang asli juga akan berakar di tanah ini dan burung gagak emas akan beristirahat di atasnya. Dunia di depannya hanyalah manifestasi energi spiritual. Itu bukan bumi yang sebenarnya. Suatu hari, bumi yang sebenarnya akan menyatu dengannya dan tidak akan bisa dihancurkan. Jika saat itu tiba dan dunia ini disempurnakan, itu juga akan menjadi saat ketika Zhang Fan mencapai tahap pembentukan jiwa dan melangkah ke jalan keabadian. Hanya alam jiwa baru lahir ini, yang dapat menambahkan semua hal yang samar-samar terhubung dengan Zhang Fan, adalah apa yang benar-benar ia butuhkan. Alam ini bahkan dapat membantunya mencapai tahap pembentukan jiwa. Dia tenggelam di dalamnya untuk waktu yang lama. Ketika gagak emas berubah menjadi matahari lagi dan menembus semua kegelapan, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Cahaya dan kegelapan memudar pada saat bersamaan. Matahari agung dan langit dan bumi mengembun menjadi sebuah telapak tangan. Dunia yang cerah kembali muncul di depan matanya. Itu adalah bumi yang hancur. Di telapak tangan Zhang Fan, ada sebidang tanah, pohon fusang, dan matahari merah. Itu adalah alam matahari agung. Telapak tangan kekuatan ilahi. Zhang Fan tersenyum, merasa sangat puas. Dulu ketika dia berada di dunia kultifasi bawah tanah, dia sangat tertarik dengan kekuatan ilahi mutianyan, jiwa baru lahir sempurna pertama yang meninggal di tangannya. Itu adalah telapak air yang menggabungkan kekuatan ilahi alam jiwa baru lahir ke dalam telapak tangan. Secara tegas, itu bukanlah kekuatan ilahi. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Kekuatannya bergantung pada kekuatan alam kekuatan ilahi. Sekarang, Zhang Fan akhirnya bisa melakukannya juga. Menganggup puas, dia mengatupkan kedua tangannya, dan domain matahari agung pun menghilang. Energi spiritual yang terkumpul dalam radius puluhan mil pun berangsur-angsur memudar, dan menghilang lagi. Segala sesuatunya akan berakhir. Namun, Zhang Fan tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia duduk dengan kaki disilangkan dan tenggelam dalam keadaan aneh yang tak terlukiskan. Selama dua tahun terakhir, ia telah mengumpulkan lampu dari ribuan rumah, memahami spiritualitas api, dan memahami hakikat langit dan bumi. Ia telah meminum tiga cangkir air mata air alam secara berturut-turut, yang memungkinkannya untuk mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan alam. Seolah-olah ia adalah bagian dari langit dan bumi. Jika tidak, waktu dua tahun yang singkat tidak akan cukup baginya untuk memahami spiritualitas api. Ia akan membutuhkan waktu setidaknya sepuluh kali lebih lama untuk mencapai apa yang telah dicapainya saat ini. Dengan premis seperti itu, persepsinya tentang alam dan pemahamannya tentang semua hal di dunia benar-benar telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Itu bukan matanya atau Indra Abadi. Itu lebih baik dari matanya dan melampaui Indra Abadi. Dia menatap dunia dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah fenomena pembentukan awal Naschen Sol. Setelah beberapa saat, perasaan ini menghilang, seperti ketika dia berada di Foundation Establishment dan Core Formation. Zhang Fan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia memandang dunia dengan perspektif dan perasaan yang tak terlukiskan. Getaran bunga adalah kegembiraan hidup, bugurnya daun pohon adalah akumulasi energi. Hal yang sama, jika dilihat dari sudut berbeda, akan tampak sangat berbeda. Ini. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia merasa seperti ada pintu di langit yang menelanki spiritual langit dan bumi, membentuk aliran air seperti pelangi di langit. Pintunya hikmat dan hikmat, bagaikan gerbang surga yang muncul saat dia menggunakan gerbang pengunci surga. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan untuk membentuk Naschen Sol ini, dia tidak akan bisa merasakan pintu ini untuk waktu yang lama. Dia segera mengumpulkan semua perhatiannya dan melihat ke langit. Hmm. Ketika dia sudah setengah jalan, dia tidak bisa bergerak maju lagi. Seolah-olah bumi telah menjadi belenggu yang menahan segalanya. Wawasan aneh yang melampaui indera ilahi juga berangsur-angsur memudar, menjadi kabur dan tidak jelas. Pada saat-saat terakhir, Zhang Fan hanya menemukan bahwa aliran ki-spiritual tampaknya terputus di sembilan provinsi, seperti telapak tangan yang patah, tidak semulus di tempat lain. Kemudian, gerbang surga dan wawasan halus Kiong Yu semuanya menghilang. Perasaan itu tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah dia ditarik dari langit ke dunia manusia. Apakah itu dunia roh? Bagaimana saya bisa ke sana? Zhang Fan berpikir dan mendesah lagi. Andai saja pendeta tahu itu ada di sisinya. Tak peduli apa, itu masih agak jauh. Dia mengingat semua itu, menatap kembali ke tempat di mana jiwa baru lahir terbentuk untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Sekarang saatnya untuk kembali ke provinsi Kin, melawan sembilan rantai kebencian, membalas dendam, dan memenuhi janji tiga tahun. Dia melangkah pergi, tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Dengan setiap langkah yang diambil Zhang Fan, tanah tampak menyusut hingga satu inci. Dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Tiga tahun, Yuan Tian Xin, kamu akan menyesal memberiku tiga tahun ini. 835 Ada tiga sekte besar di provinsi Kin. Sekte karakteristik Dharma adalah yang paling menonjol, sekte jalan ajaib sedikit lebih rendah, dan sekte roh pengendali adalah yang terlemah. Bahkan sekte yang paling lemah, sekte roh pengendali, sudah cukup untuk mengabaikan semua sekte lain di provinsi Kin kecuali tiga sekte tersebut. Inilah kekuatan sebuah sekte, dan inilah juga sumber kekuatannya. Jalur ajaib adalah kekuatan terbesar kedua di provinsi Kin. Bagi para kultifator lain di provinsi Kin, lokasi gunungnya bukanlah tempat yang baik. Di dunia kultifator, kontak tidak dapat dihindari. Di tempat seperti ini, kultifator kecil manapun dapat menarik perhatian para ahli jalan ajaib. Selain itu, jalan ajaib adalah cabang dari sekte iblis, jadi mereka bahkan lebih tidak bermoral. Oleh karena itu, para kultifator provinsi Kin menganggapnya sebagai jalan yang berbahaya. Namun hari ini, di luar gerbang gunung jalan ajaib, cahaya yang mengalir menari-nari. Para pembudidaya dari semua sisi telah berkumpul, dan suasananya semarak dan berisik seperti pasar. Khususnya, tidak jauh dari gerbang gunung jalan ajaib, ada sebuah tempat yang disebut Danau Tujuh Harta Karun. Itu adalah tempat dengan jumlah kultifator terbanyak dan kultifator terkuat. Langit di sana memantulkan tujuh warna. Warnanya sangat indah, seolah-olah pita-pita pelangi yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sini, bercampur dengan cahaya matahari terbenam. Keindahannya tak tertandingi. Ini adalah cahaya dari sejumlah besar kultifator yang terbang di langit. Itu adalah pemandangan aneh yang terpantul dari Danau Tujuh Harta Karun di bawah. Ada juga awan dan langit, seperti pemandangan indah di dunia. Pemandangan aneh yang membuat semua orang yang hadir berdecah kagum ini disebut Danau Tujuh Harta Karun, dan danau ini terdiri dari tujuh danau yang saling terhubung. Yang terkecil berdiameter beberapa puluh meter, sedangkan yang terbesar memiliki keliling beberapa ratus meter. Karena kedalamannya berbeda, ketujuh danau ini memantulkan warna-warna yang indah dan beraneka warna di bawah cahaya matahari. Terutama area tempat setiap dua danau berpotongan, warnanya berubah antara terang dan gelap, dan sebenarnya tampak sedikit mirip dengan formasi ilusi besar di domain ilusi. Dilihat dari langit, Danau Tujuh Harta Karun tampak bagaikan tujuh keping batu permata beraneka warna, yang bertatahkan satu sama lain dan disusun di tanah. Tiga tahun yang lalu, tidak ada tempat seperti Danau Tujuh Harta Karun, dan tidak ada pemandangan seperti itu. Itu hanyalah pemandangan hutan biasa. Bahkan para kultifator jalan ajaib tidak tahu namanya. Pada hari itu, Dewa Dong Hua dari Sekte Karakteristik Dharma bertarung dengan Yuan Tian Xin dari Sekte Hou Tu Liang Su. Yuan Tian Xin menggunakan harta karun kuno, kibawaan embryo primordial bumi, sebagai perisai untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Dewa Dong Hua. Dong Hua Zhenren terkejut, tetapi ia masih berhasil bertahan melawan serangan puncak dari Nine Chines of Headground, yang telah membunuh banyak master di tahap tengah Yuan Ying Realem. Ia bahkan melakukan serangan balik dan melukai Yuan Tian Xin dengan serius, memaksanya untuk melarikan diri. Penampakan Danau Tujuh Harta Karun saat ini disebabkan oleh gelombang kejut dari bentrokan antara dua ahli. Itu hanyalah akibat dari satu serangan, namun mampu mengubah langit dan bumi, menyebabkan perubahan besar dan pemandangan yang ajaib. Hal ini membuat para kultifator yang berkumpul di dekatnya mendesah kagum, dan mereka juga terpesona oleh kedua ahli hebat itu, berharap mereka dapat bertemu dengan mereka. Keinginan ini tidak sulit untuk diwujudkan. Tiga tahun kemudian, dua naschen solda ois, yang berarti, hari ini, mereka masih akan bertarung sampai mati di tempat ini. Berita ini menyebar dengan cepat di Prefektur Qin dan Prefektur Yongliang, bahkan menyebar hingga ke Laut Lepas dan perbatasan Prefektur lainnya. Semua ini terjadi dalam waktu tiga tahun, yang benar-benar sebuah keajaiban. Hari ini adalah hari pertempuran yang disepakati kedua belah pihak, itulah sebabnya banyak pembudidaya berkumpul bersama. Di antara mereka, jajaran yang paling mengesankan tentu saja adalah Sang Sempurna dari Prefektur Qin. Jiutian Feng Jiuling yang sempurna melambangkan sekte karakteristik Dharma, kerangka yang sempurna melambangkan para ahli jalan ajaib, dan roh yang sempurna dipimpin oleh Tian Hou yang sempurna. Dia telah berada di sekte karakteristik Dharma selama tiga tahun terakhir, dan kali ini, dia datang bersama Feng Jiuling. Dengan begitu banyaknya Naschen Sol Daois yang muncul di saat yang sama, itu bagaikan sebuah pemandangan yang luar biasa, menarik perhatian banyak kultifator di dekatnya. Lagi pula, orang-orang ini biasanya angkuh dan berkuasa, bagaimana mereka bisa terlihat dengan mudah. Sekarang mereka sudah punya kesempatan, tentu mereka ingin melihat sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan. Feng Jiuling dan yang lainnya adalah orang-orang yang berpengalaman dan telah melihat berbagai kejadian. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali dan hanya mengobrol di antara mereka sendiri. Feng Tua, apa yang sedang kalian pikirkan? Anda benar-benar mengirimi mereka undangan untuk menonton pertempuran itu. Di samping Feng Jiuling, Perfected Skeleton membungkuk dan bertanya dengan heran. Mereka, yang dia maksud adalah sekelompok orang yang berkumpul di arah lain, dan menjaga jarak tertentu dari para kultifator di dekatnya dan para kultifator dari Provinsi Kin. Mereka yang pernah ikut serta dalam pertempuran di White Bonnet City mengenali beberapa di antara mereka sekilas, terutama dua orang yang sangat menarik perhatian. Salah satu dari mereka bertubuh pendek dan gemuk, wajahnya kuning, dan bahkan rambutnya pun kuning. Berdiri di tanah, ia tampak menyatu dengan bumi. Dia adalah tetua agung tertinggi dari Sekte Houtu Liangsu, ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah, Tu Feng. Orang lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan jubah ungu yang dihiasi dengan petir. Dia tinggi dan berotot seperti pria, dengan alis seperti pedang dan aura yang ganas. Jelas bahwa dia adalah orang yang pemarah. Dia adalah tetua Sekolah Sen Xiao Yongsu, ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah, Chi Wan Ruo. Kedua orang ini adalah pakar dari Sekte Houtu dan Sekolah Sen Xiao yang datang membantu ketika kultifator sempurna prefektur Kin menyerang kota Tulang Putih, tetapi mereka terlambat dan terpaksa pergi dengan perasaan takut. Saat berbicara dengan Feng Jiuling, Perfected Skeleton melirik mereka. Namun, perhatiannya tidak tertuju pada dua kenalan lama itu, tetapi pada gadis yang duduk bersila di sebelah Chi Wan Ruo. Matanya tertutup, dan dia tidak berbicara atau bergerak. Orang ini berpenampilan seperti gadis muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Dia tampak rapuh dan lemah, dan penampilannya juga rapuh dan cantik. Jika ada yang berbeda, itu adalah pedang panjang bersarung kuno yang bahkan lebih tinggi darinya di lututnya. Tepatnya, daripada mengatakan bahwa Daoi Skeleton memperhatikan gadis muda ini, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia sedang melihat pedang itu. Dari waktu ke waktu, dia juga secara tidak sadar akan melirik asura bannernya, bola matanya berputar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sama seperti dia, pandangan Feng Jiuling kerap kali tertuju pada pedang sesaat sebelum dia menjauh. Pedang Pembunuh Abadi Hukuman Ilahi Apakah gadis ini adalah utusan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi dari generasi ini? Feng Jiuling menghela nafas. Jelas, dia tidak melihat banyak petunjuk, tetapi dia sudah lama mendengar tentang pedang kuno itu. Harta Warisan Sekolah Sen Siau, Harta Karun Kuno, Pedang Pembunuh Abadi Hukuman Ilahi Di bawah Guntur Surgawi, kekuatan hukuman ilahi bahkan akan membunuh makhluk abadi. Sungguh arogan, tapi itu memenuhi syarat. Legenda mengatakan bahwa harta karun ini adalah harta karun pribadi dewa monster yang terkenal di zaman kuno. Dewa tahu berapa banyak makhluk abadi yang telah terbunuh olehnya, dan harta karun ini sesuai dengan namanya Pedang Pembunuh Abadi. Pedang Pembunuh Abadi Hukuman Ilahi ini tidak ditempa oleh dewa monster itu, jadi asal-usulnya tidak diketahui, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Di Sekolah Sen Siau, mereka yang dapat menggunakan Pedang Pembunuh Abadi Hukuman Ilahi disebut utusan pedang. Ini berarti bahwa mereka tidak menggunakan pedang ilahi, tetapi hanya utusan yang dipilih oleh pedang ilahi. Dari sini, orang dapat melihat betapa mereka menghargai pedang Pembunuh Abadi Hukuman Ilahi. Dong Hua mengirim pesan. Menarik pandangannya dari utusan pedang, Feng Jiuling menjawab pertanyaan kerangka sempurna sebelumnya. Oh, apa yang dia katakan? Skeleton yang sempurna bertanya. Dia benar-benar tertarik. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Fan yang membuat Feng Jiuling tiba-tiba mengirim undangan ke Sekte Houtu dan Sekolah Sen Siau. Jika tidak, bagaimana kedua Sekte berani memasuki pedalaman Provinsi Qin dengan kemeriahan yang begitu besar? Apakah mereka tidak takut dihentikan oleh makhluk sempurna mereka? Hal ini terbukti dari fakta bahwa Sekte lain di Provinsi Yong dan Liang belum datang secara resmi. Hanya dua kata. Ketika Feng Jiuling menyebutkan hal ini, dia benar-benar berseri-seri karena kegembiraan. Pasti menang. Pasti menang. Skeleton sempurna tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah Dong Hua sempurna benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, tidak ada salahnya mengirim pesan dengan pedang terbang. Feng Jiuling mengangguk sambil tersenyum. Jelas, dia sangat puas dengan kemajuan Zhang Fan dalam tiga tahun terakhir. Ini bukan masalah kecil. Jika dia tidak seratus persen yakin, mengapa Zhang Fan mengatakan hal seperti itu? Ini bukan lelucon. Daoi Skeleton masih tidak percaya dengan jawaban ini. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dilihat Feng Jiuling tiga tahun lalu? Sebenarnya, bukan hanya dia. Agaknya, Yuan Tian Xin, yang pernah bertarung langsung dengan Zhang Fan, juga menyadari masalah tersebut. Tiga tahun lalu, Zhang Fan jelas mengandalkan kekuatan eksternal untuk lolos. Kalau tidak, Head Ground Nine Chain Rings tidak akan menetapkan perjanjian tiga tahun dengan begitu percaya diri. Hanya tiga tahun. Perubahan dahsyat apa yang mungkin terjadi? Skeleton sempurna berpikir, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Itu sama saja dengan tidak mempercayai kata-kata Feng Jiuling. Meskipun mereka saling mengenal, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia katakan begitu saja. Alasan mengapa para petinggi sekte karakteristik Dharma mengirim undangan ke sekolah Shen Xiao dan sekte Hou Tu adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dulu, mereka memasuki Provinsi Qin dengan niat jahat. Hari ini, mereka akan membiarkan orang-orang dari kedua sekte ini melakukannya lagi dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kematian kebanggaan mereka, ahli top Yuan Tian Xin, di tangan Zhang Fan. Ini adalah balas dendam sekaligus pencegahan. Feng Jiuling dan Perfected Skeleton terdiam untuk sementara waktu, tetapi para kultifator di sekitarnya perlahan-lahan menjadi gempar. Meskipun mereka segera dihentikan oleh tatapan para ahli di dekatnya, hal itu tetap membuat Feng Jiuling dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukan karena hal lain, tetapi karena hari sudah terlambat. Saat itu, matahari mulai terbenam di sebelah barat, dan cahaya matahari terbenam berwarna merah darah. Malam akan segera tiba. Bukan hanya para penonton, bahkan seorang lelaki parubaya yang sedari tadi duduk bersilah di tepi danau tujuh harta karun tanpa berkata sepatah kata pun atau bergerak, menghentikan meditasinya dan menatap langit sambil mengerutkan kening. Sembilan cincin rantai tanah kebencian, Yuan Tian Xin. Dibandingkan dengan Zhang Fan, Dong Hua Perfected, yang belum muncul, protagonis lain dari pertempuran ini telah tiba sebelum matahari terbit. Dia tidak menyangka akan duduk di sini sampai sekarang. Catur membutuhkan dua orang untuk bermain, dan satu orang tidak dapat berdiri di panggung sebesar itu. Jika orang lain tidak datang, semuanya akan menjadi lelucon. Kalau bukan karena danau tujuh harta karun di hadapan mereka, yang terus mengingatkan semua orang tentang pertarungan sengit antara keduanya tiga tahun lalu, sebagian orang mungkin sudah menduga apakah Dong Hua yang sempurna itu takut bertarung. Separuh matahari terbenam di bawah cakrawala, dan langit sudah mulai gelap. Tepat ketika semua orang melihat kembali ke timur untuk melihat apakah bulan telah terbit, ribuan sinar cahaya tiba-tiba menembus langit timur, seolah-olah awan telah terbelah untuk menampakkan matahari, atau matahari telah terbit dari timur. Tidak ada dua matahari di langit. Jika yang satu tidak terbenam, bagaimana mungkin yang lain terbit? Itu datang. Sesaat pikiran ini terlintas di benak setiap orang. 836. Dia di sini. Sesaat, hampir semua mata tertuju ke sisi timur danau tujuh harta karun. Mereka menyaksikan terbitnya matahari dan merasakan sinar cahaya menyinari tubuh dan wajah mereka. Kakak senior, kamu akhirnya kembali. Lebih bersemangat dari siapapun, si Ruo tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju seolah-olah dia ingin lebih banyak berjemur di bawah sinar matahari. Matanya berbinar saat dia menatap siluet yang mendekat. Secara kebetulan, ketika cahaya matahari yang seperti matahari terbit mewarnai awan-awan di langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang panjang di seluruh dunia. Gelombang suara itu tampaknya memiliki substansi, dan seperti aliran deras yang meluap. Sebuah kekuatan dahsyat melesat ke langit. Di tengahnya, sebuah siluet tampak berjalan di kehampaan. Di bawah kakinya terdengar lolongan panjang yang menyapu energi spiritual yang kacau. Seolah-olah dia berjalan di atas ombak. Dong Hua Zhenren Zhang Fan Jubah emas yang ikonik, mahkota kaisar timur yang agung, cahaya matahari yang menyilaukan, dan lolongan burung gagak yang panjang semuanya terlalu jelas. Itu tidak lain adalah pemilik kaisar iblis, Zhang Fan Dong Hua Zhenren. Hah! Apa benda yang ada di tangannya itu? Tiba-tiba, banyak orang bertanya-tanya dalam hati mereka. Mereka semua melihat benda di tangan kanan Zhang Fan. Mereka yang bisa berpikir seperti ini semuanya adalah orang-orang hebat. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di puncak level penyelesaian. Di dunia luar, mereka semua akan menjadi penguasa. Hanya mereka yang memiliki penglihatan yang cukup untuk menangkap bayangan Zhang Fan yang menembus langit. Mereka tidak dibutakan oleh cahaya matahari dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Hahaha! Feng Zhenren, Dong Hua Zhenrenmu sungguh berani dan kejam. Menakjubkan, menakjubkan. Sang Skeleton Zhenren menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Jika dia bisa melihat semuanya dengan jelas, mengapa Feng Jiuling tidak bisa? Melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa Zhang Fan bukanlah orang yang berani. Yang tidak mereka sadari adalah dalam sekejap mata, ekspresi Yuan Tian Xin telah berubah total. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya rat-rat, dan matanya hampir terbelalak. Dalam waktu singkat ini, seberkas cahaya kemasan menerobos, dan sosok Zhang Fan muncul. Dia berdiri di tepi Danau Tujuh Harta Karun, berhadapan langsung dengan Yuan Tian Xin, pada jarak beberapa ratus meter. Wah! Dia dengan acuh-ta'acuh meletakkan barang-barang di tangannya dan memberi isyarat kepada Feng Jiuling dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap si Ruo dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Akhirnya, dia berbalik dan melihat Head Ground Nine Chains di depannya. Zhang Fan, apa artinya ini? Rambut Yuan Tian Xin berdiri tegak saat dia meraung marah. Tubuhnya bergetar dan menjadi sedikit kabur, seolah-olah dia akan menghilang dari tempatnya berada kapan saja. Tepat pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba mengambil langkah ke samping, tepat di depan benda yang dilemparnya, dan menatapnya dengan santai. Ah! Pada saat ini, banyak pembudidaya tingkat rendah di kejauhan akhirnya melihat dengan jelas bahwa objek di tangan Zhang Fan yang menyebabkan Head Ground Nine Chains bertindak seperti ini sebenarnya adalah seseorang. Tepatnya, dari pakaiannya, ini adalah seorang kultifator dari Sekte Hou Tu. Sekarang, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultifasinya, selama legenda tentang Head Ground Nine Chains melintas di benak mereka, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa orang ini. Head Ground Nine Chains Yuan Tian Xin, selain kakak laki-lakinya yang tumbuh bersamanya, tidak memiliki saudara lain dan tidak ada seorang pun yang dekat dengannya. Dia dengan sepenuh hati mengejar jalan abadi, dan hanya suka bertarung. Satu-satunya orang yang mampu membuatnya seperti ini, terutama murid Sekte Hou Tu, hanyalah kakak laki-lakinya, Yuan Tianyi. Dikatakan bahwa Yuan Tianyi berkultifasi bahkan lebih awal daripada Yuan Tian Xin, dan dialah yang secara pribadi membimbing adik laki-lakinya ke Sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa Yuan Tian Xin telah membimbing rantai sembilan tanah kebencian. Tanpa orang ini, tidak akan ada kejayaan bagi Yuan Tian Xin. Dong Hua Zhen Ren, ini adalah pertarungan antara kau dan aku, dan ini tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Tolong biarkan dia pergi. Yuan Tian Xin menarik nafas dalam-dalam dan menatap kakak laki-lakinya yang masih tak sadarkan diri. Dia menahan keinginan untuk segera merebut Head Ground Nine Chains, dan mengatakan sesuatu yang menurutnya rendah hati. «Zhen Ren Yuan, apakah kamu ingat apa yang aku katakan tiga tahun lalu?» Zhang Fan tidak menjawab, tetapi menanyakan pertanyaan seperti ini. Wajah Yuan Tian Xin langsung menjadi jelek. Tiga tahun lalu, ketika dia mundur, Zhang Fan melukainya dengan serius, dan kemudian apa yang dia katakan muncul dari ingatannya. «Yuan Tian Xin, setelah tiga tahun, aku akan menunggumu di sini. Jika kau menang, kau bisa membalas dendam atas luka parahmu, kau bisa mengambil kembali embryo primordial bumi, dan kau bisa memenggal kepalaku yang baik. Jika kau kalah, aku akan menghancurkan tubuh aslimu, mengambil harta karunmu, membantai keluargamu, menghancurkan sekte-sektemu, dan memenjarakan Yuan Jingmu selama sepuluh ribu tahun untuk membalas dendam hari ini. Saat itu, Yuan Tian Xin tampaknya hanya melampiaskan amarahnya. Bahkan jika dia benar-benar memiliki pikiran seperti itu, lalu kenapa? Yuan Tian Xin yakin bahwa dia akan menang. Tetapi sekarang tampaknya tekad pihak lain tidak dapat diragukan lagi, apalagi menang atau kalah. Tanpa menunggu jawabannya, Zhang Fan sudah melanjutkan, tiga tahun lalu, aku berkata bahwa selain kamu, aku juga akan membantai keluargamu dan menghancurkan sektemu. Aku tidak pernah melupakan kata-kata ini. Dalam tiga tahun terakhir, aku telah bepergian ke seluruh dunia. Ketika aku menyadari bahwa waktu yang ditentukan sudah dekat, aku kebetulan berada di wilayah Liang Su, jadi aku pergi ke Sekte Houtu dalam perjalanan dan mengundang saudaramu ke sini. Zhang Fan tidak bercanda, dia telah mencapai alam Yuan Ying, dan ketika tiga tahun telah berlalu, dia benar-benar berada di wilayah Liang Su. Pergi ke Sekte Houtu hanya dalam perjalanan. Mengabaikan ekspresi muram dari sembilan cincin rantai tanah kebencian, Tu Feng dan para kultifator Sekte Houtu lainnya di kejauhan yang terkejut. Dia melanjutkan, jika saudaramu tidak berada di Sekte Houtu dan menemukan kota acak untuk bersembunyi, aku harus menghabiskan lebih banyak upaya dan menggunakan garis keturunan guru spiritual Yuan untuk merapal mantra untuk menemukannya. Sekarang, aku berterima kasih padamu karena telah menghemat banyak upaya. Ekspresi Yuan Tian Xin sudah tidak bisa digambarkan lagi sebagai buruk rupa. Wajahnya hitam seperti dasar wajan. Bahkan Tu Feng dan yang lainnya pun memiliki ekspresi yang sangat muram, dan mereka tampak seolah-olah tidak menginginkan apapun selain melahapnya hidup-hidup. Tidak mengherankan jika mereka seperti ini. Perkataan Zhang Fan hampir meremehkan kedua belah pihak. Dia memarahi Yuan Tian Xin karena bersikap bodoh. Zhang Fan meninggalkan keluarganya di sekte karakteristik Dharma karena sekte karakteristik Dharma merupakan sekte teratas di sembilan negara. Dengan perlindungan peta bintang siklus surgawi, bahkan penguasa daoformasi jiwa tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarganya. Sekte Hou Tu berbeda. Sekte ini bukan lagi sekte besar seperti di zaman dahulu. Satu-satunya ahli di sekte ini adalah sembilan rantai cincin tanah kebencian dan Tu Feng. Sekarang mereka berdua tidak ada di sana dan tidak ada pembelaan. Dengan kekuatan Zhang Fan saat ini, dapat dikatakan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Seperti yang dikatakan Zhang Fan sendiri, lebih baik menemukan kota acak untuk bersembunyi. Dia memarahi sekte Hou Tu karena lemah. Ini adalah tamparan di wajah. Pertama, dia mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan sekte tersebut, lalu dia masuk sendirian dan menangkap orang-orang. Tidak ada bedanya dengan mengikuti mereka keluar dari halaman belakangnya sendiri. Setelah hari ini, sekte Hou Tu akan menjadi bahan tertawaan di sembilan negara. Apa yang kau lakukan pada murid-murid sekte Hou Tu? Sebelum rantai cincin sembilan tanah kebencian yang berwajah pucat bisa berbicara, Tu Feng di kejauhan tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Belum lagi masalah penghancuran sekte, fakta bahwa dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya membuat Tu Feng sedikit khawatir. Dia takut para pengikut yang tetap tinggal di sekte akan dibunuh oleh orang di depannya. Jika itu masalahnya, mereka akan mati. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Tu, jangan khawatir. Sekte Hou Tu aman dan sehat. Saya tidak melakukan apapun. Sekte Hou Tu tidak boleh dihancurkan hanya oleh tanganku saja. Kata-kata ini datang begitu saja, dan tidak ada yang bisa mengerti apa maksudnya. Namun, apapun yang terjadi, setidaknya Tu Feng tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Dong Hua, bagaimana menurutmu? Yuan Tian Xin menatap tajam ke arah saudaranya yang tergeletak di tanah dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan Yuan Tianyi ke belakangnya dan mendarat di tempat sang sempurna dari sekte karakteristik Dharma berada. Dia melanjutkan, Sudah ku bilang sebelumnya, ini hanya di tengah jalan. Jika kau menang nanti, sekte karakteristik Dharma ku tidak akan mempersulitmu. Kau bisa membawa saudaramu kembali tanpa cedera. Jika kamu kalah. Sisa kalimatnya, Zhang Fan tidak mengatakannya dan tidak perlu mengatakannya. Inilah alasan mengapa dia membawa Yuan Tianyi ke sini. Baiklah, aku percaya padamu. Yuan Tian Xin memandang saudaranya yang diusir dari medan perang dan menghela nafas lega. Ia yakin bahwa Zhang Fan berkata jujur, karena jika Zhang Fan ingin mengguncang pikirannya, ia hanya perlu membawa kepala manusia. Terlebih lagi, bagi seorang kultifator di levelnya, berapa banyak orang yang akan kehilangan rasa kesopanannya karena hal seperti itu. Jika memang begitu, dia tidak akan hidup hari ini. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Tian Xin menjadi tenang, seolah-olah hanya ada Zhang Fan di depannya. Di dalam hatinya, hanya ada pertempuran hidup dan mati, tidak ada yang lain. Suasana tiba-tiba menjadi hikmat, dan bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tanpa sadar menahan nafas. Zhang Fan menganggup ke arah, Head Ground Nine Chains, dan melambaikan lengan bajunya. Sesosok tubuh mendarat di tanah lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Ada energi mayat yang mengjulang tinggi bercampur dengan energi spiritual bumi yang kaya. Begitu dia mendarat, dia tampak menyatu dengan denyutna di bumi. Seorang abadi di bumi. Kau ingin menggunakan dewa bumi untuk menghadapiku. Kau terlalu meremehkanku. Yuan Tian Xin meliriknya dengan pandangan menghina dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah mengalami kerugian besar di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak mempelajarinya? Dia sudah tahu bahwa itu adalah dewa bumi yang merencanakan melawannya di masa lalu, tetapi itu hanya produk setengah jadi. Bagaimana mungkin itu bisa menyakitinya ketika dia sudah siap? Hanya dengan tatapannya saja, dia menggerakkan energi spiritual di sekitarnya dan momentum dahsyat membubung ke langit. Dia berkata, saya memperoleki bawaan dari embryo primordial bumi hanya beberapa tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, saya bertarung dengan Anda, dan saya tercerahkan. Saya meramalkan bahwa saya akan mengalami terobosan dalam tiga tahun, jadi saya membuat janji temu tiga tahun dengan Anda. Hari ini, silakan cicipi, Dong Hua Zen Ren. Di akhir pidatonya, seakan-akan selaras dengan denyut bumi, setiap kata yang diucapkannya membuat bumi sedikit bergetar. Yuan Tian Xin mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan sebuah bayangan samar muncul di tubuhnya. Itu tebal dan bersahaja, dan di tengahnya, ada embryo primordial. Itu adalah harta karun kuno, kibawaan embryo primordial bumi. Sudah dimulai. Semua penonton berdebar-debar, bahkan Feng Jiuling dan yang lainnya, yang sebelumnya paling percaya diri, tidak dapat menahan rasa gugup. Menurut, sembilan rantai tanah kebencian, Yuan Tian Xin telah membuat kemajuan besar. Silakan. Zhang Fan tampak sedikit serius. Dia membalikkan tangannya, dan lonceng Dong Huang yang terlahir kembali muncul di tangannya. Ledakan. Ledakan. Terdengar dua suara gemuruh berturut-turut. Satu datang dari bawah tanah, seolah-olah seekor naga bumi sedang berputar. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di bawah tanah, tetapi permukaan air danau tujuh harta karun tiba-tiba turun setengahnya. Suara lainnya mengguncang langit, dan energi spiritual di seluruh langit berkumpul, berubah menjadi lingkaran kuning tanah, menekan Zhang Fan. Itu adalah serangan sihir teratas, Head Ground Nine Chains. 837. Benci Rantai Ground Nine. Ekspresi Zhang Fan membeku. Ki spiritual di sekelilingnya bergetar, dan badai menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Tiga tahun yang lalu, ketika dia nyaris lolos dari kematian, ketika Sang Taoise Pertapa mengorbankan dirinya, dia tidak pernah melupakan kejadian itu selama tiga tahun terakhir. Sekarang, dia akhirnya menghadapi serangan gabungan dari embryo asal bumi kibawaan dan sembilan rantai tanah kebencian. Embryo asal bumi kibawaan memang merupakan harta karun kuno. Feng Jiuling, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, tiba-tiba mendesah dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak buruk, sungguh kekuatan yang mengerikan. Bahkan tanpa earth fetus code, inateki earth origin embryo tetap merupakan harta karun kuno yang sangat kuat. Sang Tao kerangka di samping sedikit gemetar, merasakan perubahan di bumi, dan berkata dengan ekspresi bermartabat. Tak hanya mereka berdua, seluruh penonton pun turut berseru. Dalam sekejap, ia menyerap sejumlah besar ki spiritual bumi, bahkan menyebabkan bumi berubah dan permukaan air danau tujuh harta karun anjok. Itulah sebabnya ada serangan yang begitu cepat dan kuat. Kalau saja dia tidak memiliki harta karun ini, kesampingkan seberapa besar kekuatan, head ground nine chains akan berkurang, sudah pasti dia tidak akan bisa melaksanakannya dengan mudah. Pikiran dan pujian mereka terhadap embryo asal bumi kibawaan sama sekali tidak terlintas di benak Zhang Fan. Pada saat ini, hatinya tenang. Hanya ada satu orang di depannya, dan satu kekuatan magis. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Dong. Namun dengan sebuah pikiran, lonceng Donghuang melayang ke atas, menghalangi antara lingkaran pertama tanah kebencian dan Zhang Fan. Tiba-tiba, lonceng itu berbunyi, dan suara yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang suara yang besar, membungkus ki spiritual di langit dan melonjak keluar. Cincin pertama rusak. Di bawah dentingan lonceng Donghuang, serangan pertama dari sembilan serangan berturut-turut tanah kebencian, hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan kilauan. Ini adalah kekuatan lonceng Donghuang yang terlahir kembali. Jika itu di masa lalu, paling-paling hanya mampu menahan gelombang serangan pertama, dan tidak akan mudah rusak. Bukan hanya dia, Yuan Tian Xin juga memahami hal ini. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak. Telapak tangannya berubah menjadi segel besar, menariki spiritual bumi untuk menutupi kedua cincin itu. Cincin kedua, cincin ketiga. Kengerian sembilan rantai, tanah kebencian, tidak terlihat pada serangan pertamanya, juga tidak pada setiap serangannya. Sebaliknya, teror itu terlihat pada rangkaian serangannya yang tiada henti, di mana setiap rangkaian lebih kuat dari rangkaian sebelumnya. Menghadapi pukulan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari gunung, jubah Zhang Fan berkibar dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tanah di bawah kakinya retak, tetapi dia tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Dia hanya mengulurkan telapak tangan dan menekannya ke lonceng Donghuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sepersekian detik, suara lonceng Donghuang yang menggetarkan bumi meredam gemuruh angin yang memenuhi dunia. Gelombang suara itu bagaikan gelombang dahsyat yang terus-menerus naik. Ledakan. Suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Kedua cincin itu hancur, dan gelombang suara menyebar ke segala arah, menyapu semua energi spiritual yang tersebar. Meskipun itu hanya gempa susulan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Untuk sesaat, penonton di sekitarnya semua terpental mundur, tidak berani menghadapi tepian yang tajam. Menyaksikan pertempuran itu adalah satu hal, tetapi jika mereka secara tidak sengaja terluka akibat gempa susulan, itu akan sangat tidak adil. Mereka yang tetap tinggal di tempat mereka berada adalah semua kultifator sempurna di alam jiwa baru lahir. Hanya ahli tingkat ini yang dapat memastikan bahwa mereka tidak akan terluka oleh gempa susulan dan dapat menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Serangan yang memaksa ratusan ribu kultifator berhamburan ini hanyalah hidangan pembuka di mata Yuan Tian Xin dan Zhang Fan. Puncak acara yang sesungguhnya akan segera tiba. Luar biasa, luar biasa. Zhang Fan, aku ingin melihat berapa banyak cincin yang bisa kau tahan. Hahaha. Yuan Tian Xin tertawa terbahak-bahak. Embryo bumi kibawaan bersinar terang, dan pusaran kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi embryo bumi. Di bawah penyerapan yang hampir seperti penjarahan, semua orang yang masih berpijak di tanah merasakan kaki mereka menjadi lunak. Rasanya seperti mereka menginjak salju atau jatuh ke rawa. Transformasi pasir. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa tanah di bawah kakinya setengah tertutup pasir kuning. Tempat ini awalnya adalah hutan dengan banyak tanaman dan tanah, dan berada di pedalaman Provinsi Qin. Bagaimana bisa tempat ini menjadi gurun? Tak perlu dikatakan lagi, Yuan Tian Xin telah menggunakan Conateki Earth Naschen Embryo untuk mengekstraksi kekuatan bumi dengan sangat ganas, menghancurkan separuh daratan dalam radius beberapa mil. Menakutkan. Serangan ini tidak mudah untuk diterima. Banyak orang menyadari hal ini dan memahami inti permasalahannya. Saat energi unsur tanah diekstraksi dari tangan Yuan Tian Xin, enam lingkaran cahaya kuning tanah muncul secara berurutan. Dari saat Yuan Tian Xin berbicara hingga munculnya enam lingkaran cahaya kuning yang melambangkan kekuatan besar, hanya butuh sekejap mata. Hampir pada saat yang sama, gelombang serangan ketiga tiba. Gemuruh. Kekuatan serangan ini jauh melampaui tiga cincin sebelumnya. Hanya dari momentum yang besar dan suara udara yang terkoyak seperti guntur yang menggelegar, orang dapat mengatakan bahwa bahkan jika kekuatan tiga cincin sebelumnya ditambahkan bersama-sama, itu tidak akan sekuat serangan ini. Ketika mereka memikirkan serangan bertubi-tubi yang bahkan lebih dahsyat dari kelima cincin itu yang bahkan tidak akan menyisakan kesempatan bagi mereka untuk mengatur nafas dan membalas, semua orang terdiam. Baru sekarang mereka benar-benar mengerti bagaimana reputasi gemilang, Head Ground Nine Chines muncul. Berapa banyak dering yang bisa kamu blokir? Di tengah angin kencang, Zhang Fan tiba-tiba terkekeh. Dia menutup mata terhadap kekuatan mengerikan yang menekan dari langit dan menyebabkan seluruh bumi runtuh. Dia dengan tenang berkata, aku tidak pernah bermaksud menghalanginya. Suara ini berasal dari angin kencang dan tidak terpancar melalui aliran kiroh. Namun anehnya, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, dimanapun mereka berada. Pada saat yang sama ketika suara itu memasuki telinga mereka, kebanyakan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka merasakan sakit yang menyengat di telinga mereka, seolah-olah ada pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuk mereka. Suara mendesing. Gelombang udara putih, dengan kepala Zhang Fan sebagai pusatnya, bagaikan bila pisau tajam yang menebas, langsung membelah spirit ki yang memenuhi langit menjadi dua. Tepat saat suara sutra terbelah ribuan kali memasuki telinga mereka, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Fan dan menyerbu ke langit. Awalnya, semua orang masih samar-samar melihat sosok tinggi yang memegang pedang panjang di tangannya. Ketika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, seolah-olah pasir mengalir ke mata mereka. Pedang ki. Pedang ki yang mengerikan menyebar jauh dan luas dengan suara Zhang Fan. Itu adalah pedang ki yang memasuki telinga mereka. Sekarang, seolah-olah itu juga pedang ki yang menusuk mata dengan sekali pandang. Dalam sekejap, semuanya tidak dapat terlihat dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat pedang ki yang memenuhi langit dan melilit sosok tersebut. Seolah-olah itu adalah wilayah pedang, dan melesat menuju cincin keempat tanah kebencian. Arus tengah menghantam kapal, ombak menghentikan kapal terbang. Momentum yang tak terkalahkan seperti itu, ki pedang yang menyapu langit dan bumi, kekuatan tak terkalahkan dari para pembudidaya pedang kuno muncul kembali di dunia. Kembaran. Pembudidaya pedang. Kembaran seorang kultifator pedang di alam Yuanying. Seruan demi seruan terdengar dari mana-mana. Setelah beberapa seruan berturut-turut, setiap seruan menjadi lebih komprehensif daripada sebelumnya, dan seluruh gambaran terungkap dalam sekejap mata. Dari sini, terlihat betapa cepatnya dopelganger dari pendekar pedang itu muncul dan menyerang. Kata, kilat tidak cukup untuk menggambarkan ketajaman momen itu. Bagaimana bisa Dong Hua Imortal memiliki dopelganger dari alam Yuanying? Seorang kembaran dari seorang pembudidaya pedang. Bukankah warisan para kultifator pedang telah hilang di zaman kuno? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dan dampak yang sangat besar mengguncang hati setiap orang, namun mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya secara rincin. Pada saat objek diskusi mereka muncul, itu memadatkan kipedang sepanjang 30 kilometer dan langsung menembus kemampuan ilahi dari sembilan rantai kebencian tanah. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan menghalanginya. Suara santai Zhang Fan keluar. Kekuatannya sendiri dan kekuatan magis dari dopelganger kultifator pedang digabungkan, dan mereka berubah menjadi pedang yang tak tertandingi. Dalam gemuruh itu, lingkaran cahaya berwarna kaki runtuh dan menghilang. Pedang ki tidak berhenti, dan kekuatan penghancur yang tak terbatas langsung menyerbu ke arah Yuan Tian Xin. Yang kuinginkan adalah menghancurkan. Ledakan. Rantai kelima telah putus. Pedang ki terus maju. Head ground nine chains, reputasi yang hebat. Kalau aku tidak menghancurkanmu dan menghancurkan semua harga dirimu, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Apa yang dibenci Zhang Fan? Ketika suara itu sampai ke telinga orang-orang, mereka bahkan tidak sempat memikirkannya. Mereka melihat lingkaran cahaya berwarna kaki menyebar seperti badai pasir, menutupi sebagian besar langit, seolah-olah itu adalah pemandangan kiamat. Itu adalah rantai ke enam, pemusnahan. Bagaimana mungkin? Kesombongan dan keangkuhan sebelumnya memudar seperti air pasang, dan yang tersisa di wajah Yuan Tian Xin adalah ekspresi terkejut. Lawan kekuatan dengan kekuatan, lawan kekuatan dengan kekuatan, dan hancurkan semua harga dirimu dengan titik terkuatmu. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan, tetapi dia tidak punya waktu untuk marah atau bahkan takut. Dia hanya merasakan sedikit ketajaman dan sedikit dingin yang terkondensasi di antara alisnya. Melawan arus, dopelganger dari alam Yuan Ying mematahkan beberapa rantai dengan satu pedang dan sudah mendekatinya. Kecepatan rantai sembilan tanah kebencian, yang dikenal sebagai tak berujung, bahkan tidak dapat mengimbangi kecepatan pemusnahan. Hah! Di ambang hidup dan mati, Yuan Tian Xin tiba-tiba berteriak. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah semua darah telah terkuras habis, tetapi dia menggunakan semua kekuatannya, tidak berani menahan sama sekali. Ledakan, dentuman, dentuman. Rantai ketujuh, rantai kedelapan, rantai kesembilan. Tiga serangan terakhir dari rantai sembilan tanah kebencian, yang melambangkan kekuatan tertinggi, datang menghantam tanpa henti. Yuan Tian Xin belum pernah menggunakan rantai sembilan tanah kebencian secepat itu. Pertama, ia menghabiskan terlalu banyak energi, dan kedua, tidak ada cara untuk mengubah arah. Jika lawan mencoba menghindar, ia tidak dapat mengubah arah serangannya seperti yang ia lakukan saat menyerang Zhang Fan secara diam-diam. Namun, dia tidak peduli lagi sekarang. Jika dia ragu sejenak, dia akan tertusuk pedang seperti rantai sembilan tanah kebencian di langit. Deng, Deng, Deng. Gelombang ki terbentuk menjadi cincin. Ada pemandangan ajaib pedang ki menembus udara dengan kecepatan yang sangat cepat, serta akibat pedang ki yang mengerikan yang tampaknya mampu menembus seluruh langit dan bumi ketika sembilan rantai seni ilahi tanah kebencian dilancarkan secara berurutan. Cahaya kuning tanah yang tersebar itu mula-mula tampak seperti kristal kuning tanah, lalu berubah menjadi debu padat, dan akhirnya terurai menjadi kekuatan tanah yang tak terbatas, menyebar di udara. Kekuatan spiritual semacam ini benar-benar padat dan bahkan tersublimasi, yang membuat para penonton terdiam. Yang lebih menakutkan mereka adalah pedang ki yang masih bergerak maju. Tak peduli seberapa tinggi langit, atau seberapa tebal bumi, tak peduli seberapa banyak orang yang kau miliki, tak peduli seberapa kuat kekuatanmu, aku akan menembusnya dengan satu pedang. Semangat, momentum, tekat yang tak tergoyahkan dari seorang penggarap pedang, dan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak dapat mereka atasi. Itu membuat setiap orang yang telah melihatnya bertanya pada diri mereka sendiri, dan jawaban akhirnya adalah tidak bisa menghalangi itu. 838 Aku tidak bisa menghalangi itu. Pedang itu menggemparkan langit, dan angin serta awan pun berubah warna. Melihat kekuatan di depan matanya, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menangkisnya. Satu-satunya kata yang tersisa di benaknya adalah tak terhentikan. Kebanyakan dari mereka yang bisa datang ke sini adalah kultifator dengan tingkat kultifasi tertentu, dan bahkan ada kultifator Naschen Sol Perfected di antara mereka. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir serangan ini secara langsung. Jelas, ini adalah kemampuan ilahi ofensif tingkat atas yang terkenal, sembilan rantai tanah kebencian. Namun pada saat ini, seolah-olah semua yang ada di dunia telah lenyap, dan hanya pedang ki yang tak terhentikan dan mengejutkan yang memenuhi seluruh bidang penglihatan. Pendekar pedang kuno itu telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, dan warisannya pun hancur. Kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan yang hanya dapat ditemukan dalam buku-buku kuno muncul kembali di hadapan semua orang saat ini. Kemanapun ki pedang melintas, putus. Cincin ke delapan hancur. Dalam sekejap, sejak lonceng Donghuang disimpan dan klon pendekar pedang itu terbang ke langit, lonceng itu telah mematahkan lima cincin berturut-turut. Pedang ki setinggi sepuluh ribu kaki itu tampaknya telah mencapai batasnya. Pedang ki itu tidak lagi berubah menjadi pedang ki besar yang dapat membelah langit dan bumi, tetapi secara bertahap menjadi padat. Di tengah-tengah pedang ki, samar-samar terlihat sosok manusia. Dia memegang pedang dan menusukkannya ke tengah alis Yuan Tian Xin. Saat dia memperlihatkan wujud manusianya, dia tampak lebih mengerikan. Awalnya, tampaknya itu hanya pedang panjang yang menusuk langit, tetapi sekarang dapat dirasakan dengan jelas bahwa kehendak orang tersebut mengendalikan ki pedang, dan tidak ada yang tidak dapat dipatahkannya. Bahkan jika langit menghalangi jalannya, dia akan memotongnya dengan satu serangan. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiba-tiba, api kemasan yang terang membumbung, seolah-olah spirit ki di langit juga ikut ternoda olehnya. Cahaya api menerangi sebagian besar langit. Energi itu menyebar dari klon pendekar pedang ke pedang panjang, lalu menyatu dengan miliaran ki pedang halus yang tersebar di sekitarnya. Tiba-tiba, pria dan pedang itu seperti pedang dewa emas yang terbakar dengan api emas matahari, bergerak maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Suara desiran angin dan suara pedang ki yang menembus udara menghilang pada saat ini. Perasaan dunia tiba-tiba menjadi sunyi membuat hati orang-orang hampir melompat keluar dari mulut mereka. Itu menekan dunia dan menekan empat penjuru. Namun, pedang itu memiliki kekuatan untuk menaklukkan segalanya, yaitu kekuatan dari kultifator pedang tingkat Naschen Sol dan tubuh asli Zhang Fan. Pada saat itu, ekspresi para penonton berubah. Yuan Tian Xin, yang menanggung beban serangan itu, menjadi pucat pasi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang ki, yang terbakar dengan api kemasan, menekan bagian tengah alisnya. Dia bahkan bisa merasakan rambut halus di antara alisnya terpotong oleh pedang ki yang sangat tajam. Ada juga semacam rasa sakit yang menusuk yang menembus dalam, seolah-olah pedang ki menembus kulitnya, menembus tengkoraknya, dan ke dalam jiwanya. Titik merah diam-diam meresap ke dahi Yuan Tian Xin dan dengan cepat membesar. Seolah-olah ada tahil alat merah terang yang ditempatkan di antara kedua alis Yuan Tian Xin. Sedikit saja lebih buruk lagi dia akan mati di tempat. Cepat, terlalu cepat. Kombinasi ketajaman ekstrim dan kecepatan ekstrim adalah pemanggilan dari kedalaman sembilan neter. Ah! Dengan teriakan histeris, seluruh tubuh Yuan Tian Xin langsung diwarnai dengan warna tanah. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak, memperlihatkan kulit pucatnya. Lalu bumi bergemuruh seolah hendak terbalik, langit bersil seolah sedang meraung. Baru pada momen hidup dan mati ini, rantai ke sembilan, yang juga merupakan kekuatan paling kuat dari sembilan rantai, tanah kebencian, tiba-tiba meledak. Ledakan. Lingkaran kuning tanah, sekoko kehendak bumi itu sendiri, terisolasi di antara Yuan Tian Xin dan Dopel Gangar Pendekar Pedang. Hampir pada saat itu muncul, itu seperti perisai yang paling keras, menghalangi pedang yang paling tajam. Pada saat kritis itu, itu adalah konfrontasi balasan. Pada saat itu, semua orang yang melihat kejadian itu merasakan perasaan aneh di hati mereka. Itu adalah perasaan canggung yang tak terlukiskan. Serangan terakhir dari sembilan rantai, tanah kebencian, yang bermartabat, serangan mengerikan yang telah menghancurkan jiwa ilahi dari pembangkit tenaga jiwa baru yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang perasaan pertahanan pasif. Hanya titik ini saja seperti lelucon. Namun, pada saat itu, Yuan Tian Xin sama sekali tidak tersenyum. Ia bahkan tidak sempat merasa terhina. Ia hanya merasa bahwa gunung besar telah terangkat, dan ia menghela nafas panjang lega. Nyaris saja. Jika rantai ke sembilan lebih lambat seper seribu detik, otaknya akan langsung tertusuk oleh pedangki, dan dia akan mati di tempat. Itu benar-benar nyaris terjadi. Tubuh Yuan Tian Xin hampir tak terkendali keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dengan suara keras yang menembus langit, kedua serangan yang sangat kuat itu tiba-tiba musnah. Seolah-olah seluruh bumi telah didirikan, menghalangi pedangki emas dan pedang Dewa Matahari. Dalam gemuruh itu, lingkaran gelombang udara seperti salju, badai kuning tanah, dan potongan-potongan kecil kipedang yang seperti naga menyatu menjadi badai yang merusak. Dalam sekejap, ia kehilangan kendali, dan dengan titik tabrakan antara sembilan rantai, tanah kebencian, dan kipedang sebagai pusatnya, ia tersebar ke segala arah. Pergi. Seseorang berteriak dalam kekacauan itu, bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba. Dalam sekejap, para penonton yang sudah mundur jauh berhamburan seperti burung dan ikan, dan buru-buru mundur. Di bawah gelombang udara yang dahsyat dan merusak, mereka tidak merasakan sedikitpun rasa aman. Pada saat itu, mereka hampir mundur ribuan kaki sebelum berhenti dengan rasa takut yang masih ada. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat puluhan sinar cahaya spiritual melesat ke langit, seperti badai atau karang di lautan yang mengamuk. Dalam sekejap, mereka tenggelam berkali-kali dan menampakkan kepala mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka adalah kelompok Naschen Sol Perfected Ones yang masih berada di tempat semula. Bahkan mereka tidak bisa mengabaikannya seperti sebelumnya. Meskipun mereka tidak mundur, mereka tetap menyerang satu demi satu. Seperti letusan gunung berapi, yang sangat menakutkan dalam sekejap. Setelah meredah, hanya ada keheningan, yang membuat orang merasa gunung itu sedang berkembang dan mati secara tiba-tiba. Serangan yang mengerikan itu, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, lenyap tanpa jejak saat debu mengendap. Di tengah semua ini, Yuan Tian Xin dan Zhang Fan berdiri berhadapan satu sama lain, satu di atas dan satu di bawah, saling menatap. Di antara alis Yuan Tian Xin, butiran darah mengalir seperti sungai, berubah menjadi garis darah yang mengalir turun dari alisnya, sepanjang pangkal hidungnya, dan meluncur turun ke mulut dan hidungnya, seperti garis darah yang membelah seluruh wajahnya menjadi dua. Dibandingkan dengan kondisinya yang menyedihkan, Zhang Fan tampak baik-baik saja, tetapi ekspresinya serius dan telinganya sedikit miring, seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. Tidak jauh darinya ada klon pembudidaya pedang memikirkan serangan pedang yang mengerikan itu, tanpa sadar tatapan semua orang terfokus padanya. Di sekitar klon kultifator pedang, terbentuklah pusaran angin kecil, dan setiap kali berputar, akan terdengar suara bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, semuanya terbentuk oleh kip pedang. Badai menyapu, dan dari waktu ke waktu, akan ada, ledakan, dan angin akan menderu. Cara yang mengesankan tidak berubah, dan ketajamannya tidak berkurang, tetapi semua orang tahu bahwa klon pembudidaya pedang juga berada di akhir hidupnya, jika tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan kip pedang di tubuhnya. Meskipun kekuatannya besar, ia tidak memiliki kekuatan pemadatan dan ketajaman sebelumnya yang dapat menembus segalanya. Adapun serangan terakhir dari sembilan rantai kebencian, itu praktis adalah kemampuan ilahi yang telah membangun reputasi Yuan Tian Xin, namun itu telah lenyap tanpa jejak. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, hembusan angin pertama bertiup dan menyebar ke langit dan bumi. Rantai, Head Ground 9, sudah rusak. Pada saat ini, semua orang bereaksi karena terkejut dan mengerti apa yang telah terjadi. Untuk sesaat, semua jenis ekspresi tidak dapat dijelaskan. Rantai sembilan tanah kebencian yang diandalkan Yuan Tian Xin untuk menguasai dunia, dan tak ada satupun kultifator di bawah tahap tengah alam jiwa baru lahir yang mampu bertahan hidup di bawahnya, hancur begitu saja. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Zhang Fan, penuh dengan emosi yang kompleks. Sekarang, semua orang mengira bahwa Zhang Fan, Dong Hua Zhen Ren, telah memperoleh keunggulan mutlak. Meskipun Yuan Tian Xin, sembilan rantai cincin tanah kebencian, terkenal di mana-mana, ia hanya mengandalkan kemampuan ilahi ini. Hanya dengan memusatkan basis kultifasinya, domain kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Hanya dengan menggabungkan semua yang ada di dalamnya, ia dapat memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, rantai sembilan tanah kebencian, telah hancur, apa yang tersisa pada Yuan Tian Xin. Dalam pertempuran tiga tahun lalu, setelah rantai sembilan tanah kebencian, hancur, dikatakan bahwa dia terluka parah oleh Dong Hua Zhen Ren di tempat, dan saat itulah Dong Hua Zhen Ren sendiri juga terluka. Sekarang, Zhang Fan hanyalah klon, tidak dapat menyerang lagi, dan tubuh aslinya aman dan sehat, kecuali telah menghabiskan sebagian kekuatan spiritualnya. Apa lagi yang dapat dilakukan Yuan Tian Xin untuk menyelamatkan hidupnya? Mungkin orang banyak tidak menyadari bahwa mereka sekarang sedang melihat Yuan Tian Xin, tidak memikirkan bagaimana dia bisa menang, tetapi bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh situasi yang samar-samar. Mereka yang tidak puas dengan Yuan Tian Xin atau memiliki dendam terhadapnya kini menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, penuh dengan kegembiraan. Tidak kurang dari seribu orang yang hadir, dan hanya sedikit yang tidak berpikir demikian. Skeleton Zhen Ren, Jiu Tian Zhen Ren, Tian Hou Zhen Ren, dan, Tentu saja, Zhang Fan sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan penonton, Zhang Fan hanya melambaikan lengan bajunya dan memasukkan klon pedang ke dalam lengan bajunya. Dia menatap langit dan berkata dengan santai, apakah ini kemajuan yang kamu sebutkan? Tiga tahun pencerahan, saya ingin melihat satu atau dua hal. Ketika dia berkata demikian, sebuah lampu tembaga biasa dan sederhana muncul di tangannya. Pada lampu tembaga, nyala sumbu sangat stabil, dan angin meneru tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Ketika orang banyak itu bingung dan tidak tahu apa maksudnya, Yuan Tian Xin mengabaikan darah yang mengalir di wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dong Hua Zhen Ren, penglihatannya bagus. Kamu memang lawanku. Ketika saya mengolah rantai sembilan tanah kebencian, saya merasakan sesuatu di hati saya. Saya memperoleki bawaan dari embryo primordial bumi dan melihat sekilas pintu tersebut. Tiga tahun yang lalu, saya tercerahkan dan berubah. Sejujurnya, saya harus berterima kasih padamu. Dong Hua, Zhen Ren. Meskipun dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, nadanya dipenuhi dengan kemarahan. Jelas bahwa dia, Yuan Tian Xin, tidak tanpa kemarahan di dalam hatinya ketika dia nyaris lolos dari kematian. Zhang Fan tersenyum mendengarnya dan tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya membelai lampu tembaga di tangannya dengan penuh perhatian. Sembilan adalah ekstremnya yang, tapi bukan ekstremnya angka. Di atas sembilan cincin, apakah ada puncak lainnya? Suara Yuan Tian Xin tidak menentu, seolah berasal dari surga ke-9, bergemas santai. Terima pukulan terakhirku, rantai 10 tanah kebencian. Teriakannya bagaikan guntur di daratan kering. Cahaya kuning tanah berkumpul di langit, seolah-olah kekuatan sembilan pukulan sebelumnya telah terkumpul lagi dan terkondensasi di langit. Tidak hanya itu, kecepatannya juga sangat cepat. Begitu suara Yuan Tian Xin jatuh, kibauan dari embryo primordial bumi yang melayang di udara tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah hendak bangun dari tidurnya dan berteriak lapar. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras, dan bumi runtuh. Itu bukan serangan, juga bukan kekuatan dewa apapun. Dalam sekejap, daratan dalam radius puluhan mil berubah menjadi danau pasir hisap. Kibawaan embryo primordial bumi, 10 rantai tanah kebencian, milik Yuan Tian Xin, menyerap kekuatan bumi dalam radius puluhan mil dalam sekejap, mengubah tanah subur menjadi pasir hisap. Tumbuhan di area tersebut tenggelam atau tumbang. Tak satu pun dari tumbuhan tersebut yang masih berdiri. Semua tanaman hijau terkubur. Air di danau tujuh harta karun langsung mengering, seolah-olah bumi tiba-tiba menjadi kosong dan menelan semuanya. Danau itu terbentuk karena rantai 9 tanah kebencian, dan hari ini, danau itu menghilang karena rantai 9 tanah kebencian. Itu adalah siklus karma, dan itu alami. Sangat kuat. Apakah ini kartu truf lunatic Yuan? Sang kerangka tercerahkan memejamkan matanya sedikit, merasakan perubahan di dunia, lalu mendesah. Sama seperti Feng Jiuling, Zhang Fan, dan yang lainnya, dia telah lama melihat perubahan yang tidak dapat dilihat oleh 99% kultifator yang hadir, perubahan dalam esensi dunia. Oleh karena itu, dia tidak terkejut, tetapi malah sedikit sedih. Feng Jiuling, sang pencerah alam Jiutian, tahu apa yang dikeluhkannya. Generasi baru telah menggantikan yang lama. Hari ini, setelah melihat pertarungan antara Yuan Tian Xin dan Zhang Fan, bahkan sang pencerah kerangka merasa bahwa ia telah melewati masa jayanya. Rantai ke-9 dari, sembilan rantai tanah kebencian, tampaknya memiliki kekuatan yang dapat ia tunjukkan dengan sepanduk surah. Meskipun itu hanya satu serangan bagi Yuan Tian Xin, ia hanya berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir, namun ia mampu berdiri bahu-membahu dengan makhluk tercerahkan kerangka, seorang kultifator veteran yang telah berada di tahap akhir alam jiwa baru lahir selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia tidak emosional? Berbeda dengannya, Feng Jiuling menatap Zhang Fan, namun sorot matanya penuh kepuasan, dan ada sedikit kekhawatiran dalam kepuasannya. Wujud sempurna Dong Hua dari sekte karakteristik Dharma mereka tidak lebih lemah dari, sembilan rantai tanah kebencian miliknya. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa menghadapi serangan yang bahkan lebih mengerikan ini. Feng Jiuling hanya tahu bahwa jika dia melawan Yuan Tian Xin, dia tidak akan kesulitan menang. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia hanya bisa mundur untuk sementara waktu, menghindari serangan, lalu menyerang lagi. Namun, Zhang Fan berbeda. Dia jelas ingin menerobosnya secara langsung. Apakah Anda bisa? Zhang Fan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Semua perhatiannya terfokus pada pegunungan besar berbentuk cincin di langit, yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Sublimasi dari Head Ground Nine Chains, terobosan setelah batas, berubah menjadi rangkaian pegunungan berbentuk cincin, dan runtuh. Pada saat itu, Zhang Fan hanya merasakan kekuatan bumi, seperti tangan tak terlihat, mengikat ruang dalam radius ratusan kaki. Dia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar. Penindasan, kekuatan paling murni di bumi, berubah menjadi sangkar, memaksanya untuk bertarung. Dia tidak ingin melarikan diri sejak awal. Yuan Tian Xin. Tangan Zhang Fan membeku dan dia setengah memegang lampu rumah. Kamu bukan satu-satunya yang mendapatkan sesuatu dalam tiga tahun ini. Begitu dia selesai berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan hanya pohon api kemasan yang bersinar di langit timur. Zhang Fan telah menjelajahi dunia, dan pada saat itu, semua pengalamannya berubah menjadi serangan yang mengejutkan untuk menghadapi serangan terakhir dari inkarnasi bumi ini. Jika dia menang, maka, Head Ground Nine Chains akan mati. 839. Yuan Tian Xin. Tangan Zhang Fan membeku dan dia memegang 10 ribu cahaya rumah. Kamu bukan satu-satunya yang mendapatkan sesuatu dalam tiga tahun terakhir. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, seluruh dunia menjadi gelap. Segala sesuatu dalam radius seribu kaki, termasuk Zhang Fan, Yuan Tian Xin, dan serangan kebencian ke-10 yang mencengangkan, ditelan olehnya. Semuanya gelap gulita kecuali sebatang pohon di sebelah timur. Itulah kelemahan gerakan tidak konvensional Yuan Tian Xin yang memadatkan seluruh kekuatannya menjadi satu kekuatan dewa. Ketika Zhang Fan membuka domen kemampuan ilahi matahari agung, jika itu adalah penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir lainnya, bahkan jika mereka baru saja memasuki alam jiwa baru lahir, mereka akan mampu membuka domen kemampuan ilahi mereka sendiri dan tidak terperangkap di dalamnya. Namun, Yuan Tian Xin tidak gentar menghadapi situasi itu. Malah, dia malah menyeringai mengejek. Bukannya tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya seperti itu sepanjang hidupnya. Apa hasilnya? Semuanya telah hancur domen jiwa baru lahirnya dan jiwa mereka telah dihancurkan oleh tangannya. Terlebih lagi, ini adalah serangan terkuat yang pernah dilepaskan Yuan Tian Xin dalam hidupnya. Dia tidak percaya bahwa domen kemampuan ilahi manapun akan mampu menjebaknya atau menahan serangannya. Awalnya, Zhang Fan tidak memiliki pikiran seperti itu. Sambil tertawa kecil, dia melepaskan kemampuan ilahi yang kuat yang telah dia persiapkan untuk saat ini untuk menghapus penghinaannya dan membalas dendam. Ini adalah pertama kalinya kemampuan itu muncul di dunia ini. Itulah kartu truf yang dia yakini dapat ditembusnya secara langsung. Dengan mengangkat tangannya, lampu tembaga itu menyala. Dengan suara burung gagak, matahari terbit dari timur. Hah! Itu! Secara kebetulan, dua dari jiwa baru lahir sempurna yang menonton dari samping berseru. Suara itu milik seorang pria dan wanita. Semua orang mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu adalah salah satu dari tiga kultifator keliling besar dari negara Kin, Taois kematian mabuk dan perisinglan. Kedua kultifator keliling itu bercampur di antara makhluk sempurna dan terdiam sepanjang waktu. Pada saat itu, mereka tiba-tiba berseru, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Kimaya Tao Pada saat yang sama, sosok yang mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi selama puluhan ribu tahun melintas di benak Taois kematian mabuk dan perisinglan. Mereka tenggelam dalam pikiran dan menyadari sesuatu. Pada saat ini, semua yang ada di sekitar Zhang Fan telah menghilang dari pikirannya. Bahkan serangan terkuat yang akan menghancurkannya berkeping-keping tidak mengalihkan perhatiannya sama sekali. Di matanya, yang ada hanyalah cahaya ribuan cahaya. Saat ia mengusap lampu tembaga itu, nyala api sebesar kacang tiba-tiba menyala terang, menyebarkan kehangatan. Itu adalah pertemuan keinginan rakyat, dukungan harapan semua makhluk hidup, lampu bagi puluhan ribu rumah. Pada saat yang sama, di mahkota Kaisar Timur, kelima warna itu pekat dan kabur. Awan asap dan kabut yang tak berujung, seolah-olah dupa telah berkumpul di sini, menyelimuti bagian dunia ini. Cahaya mahkota Kaisar Timur menyelimutinya. Sepuluh ribu pedang menerangi lentera. Keduanya menyatu menjadi satu, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus ditarik keluar dari lentera, dari mahkota Kaisar Timur. Di atas lampu tembaga, benda itu mengembun menjadi sosok besar yang kabur. Siluet itu sangat kabur, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dan dapat berhamburan tertiup angin kapan saja. Namun, aura yang sangat kuat menyebar, dan bahkan gritsun domain tidak dapat menghalanginya. Meskipun jaraknya ribuan kaki, itu tetap menakutkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk menentukan hasil pertempuran. Zhang Fan melepaskan serangan terkuatnya. Adegan ini juga menjadi alasan mengapa Daois Drunkendiat dan Singlan Fahiri terkejut. Jalan primordial para dewa adalah kemampuan ilahi yang dipadatkan dari tubuh Dharma. Di masa lalu, Zhang Fan telah memperoleh harta karun suci ini dari Daois Korski. Itu adalah mahkota Kaisar Timur yang dapat mengumpulkan kekuatan supernatural Dharma kaya. Namun, Zhang Fan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Hari ini, itu akhirnya menjadi kartu trufnya. Itu akan menjadi serangan terkuatnya. Dia hanya selangkah lagi. Kekuatan supernatural Dharma kaya membutuhkan kemauan masyarakat dan pemujaan dupa. 10 ribu cahaya milik Zhang Fan memadatkan keinginan dan harapan semua makhluk hidup, keinginan akan cahaya dan hari esok. Meskipun itu bukan penyembahan berhala, itu sudah cukup untuk membentuk teknik jalan ilahi. Sayangnya, dia tidak punya dupa. Untungnya, ia mempunyai sesuatu lain yang lebih cocok daripada dupa, dan dapat memunculkan kekuatan Dharma kaya. Ledakan. Sang penguasa iblis, Gritsun Golden Crow, tiba-tiba muncul entah dari mana. Api kemasan yang cemerlang menyala dengan tenang, tetapi rasanya seperti akan membakar langit dan bumi. Wujud Dharma gagak emas melompat dari pohon fusang dan menyerbu ke dalam 10 ribu cahaya. Dengan kekuatan mahkota Kaisar Timur dan kemauan rakyat sebagai fondasinya, ia mengembun menjadi separuh Dharma kaya. Dalam sekejap, teriakan burung gagak, keinginan cahaya, dan kemegahan matahari besar menjadi satu-satunya hal di dunia. Kegelapan ditarik kembali seperti tirai. Matahari muncul dari pohon fusang dan menerobos kabut dengan kecepatan yang tak terhentikan. Matahari melesat melintasi langit dan melesat menuju cincin ke 10 tanah kebencian. Dalam kecemerlangan yang tak berujung, matahari terbit dari timur dan golden crow yang menari. Tidak peduli apapun itu, itu nyata. Ini adalah bentuk Dharma. Daoi Skeleton hampir berteriak saat dia menoleh ke arah Feng Jiuling. Selain Taoise kematian mabuk dan perisinglan, bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti kerangka sempurna tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah bentuk Dharma yang setengah jadi. Dia tidak percaya bahwa jalan iblis ilusi dan sekte karakteristik Dharma telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa bentuk Dharma dapat digunakan seperti ini. Ini jelas merupakan wujud fisik dari wujud Dharma. Benda yang melanda langit dan bumi itu adalah kaisar iblis fisik, Gritsun Golden Crow. Teriakan burung gagak itu mengandung kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, teriakan itu menyebar hingga radius seratus li. Hampir semua orang berlutut seperti jelis saat mendengarnya, dan mereka ingin bersujud. Hati mereka bergetar seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Bahkan para Naschen Sol Perfected Beying pun gemetar pada saat yang sama, seakan-akan mereka tidak dapat berdiri tegak. Hanya orang hebat seperti Perfected Skeleton yang memiliki kekuatan untuk berseru kaget. Eh, Feng Jiuling tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Dia mengganti topik pembicaraan. Apa yang kamu tanyakan? Lihat, Dong Hua memang jenius nomor satu di sekte karakteristik Dharma kita. Petik 2 Petik 2 Wajah Perfected Skeleton dipenuhi dengan rasa frustrasi. Ia tercekik oleh kata-kata Feng Jiuling. Ia dan Feng Jiuling telah saling kenal sejak mereka berada di alam pemurnian Qi. Setelah bertahun-tahun menjadi teman dan musuh, mereka saling mengenal dengan sangat baik. Jelas bahwa Feng Jiuling tidak ingin mengatakannya, tetapi kemungkinan besar ia tidak mengetahuinya. Jika di lain waktu, dia pasti akan mengejeknya. Namun, kali ini, dia menutup mulutnya dengan patuh dan melihat ke atas. Seperti yang dikatakan Feng Jiuling, kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam sekejap. Dua seni Dharma yang kuat saling bertabrakan. Yang akan diputuskan adalah hidup dan mati dua Naschen Sol Perfected Bang yang dapat langsung melepaskan kekuatan dari puncak Naschen Sol realem tahap akhir. Bahkan Perfected Skeleton pun dipenuhi dengan antisipasi dan tidak ingin melewatkannya. Pada saat itu, selain suara gagak dan suara bumi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang menahan napas, seolah-olah mereka takut mengganggu pertempuran yang mengguncang bumi ini. Ledakan di bawah tatapan gugup semua orang, gagak emas kaisar iblis yang terwujud tidak menghindar. Sebaliknya, ia menabrak langsung ke pegunungan berbentuk cincin yang hampir berdiri di tanah. Ia membuat suara keras yang menembus langit. Langit bergetar dan bumi berguncang. Seolah-olah sebuah kapal berlayar di ombak besar dan bisa terbalik kapan saja. Dengan menerobos titik terkuat lawan secara langsung, Yuan Tian Xin telah menghancurkan semua harga dirinya dan semua yang diandalkannya. Dari tubuh hingga jiwanya, ia terlempar ke jurang. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk memadamkan api di hati Zhang Fan. Pada hari ini tiga tahun lalu, saat ia berada di puncak kesuksesannya, saat ia dipertemukan kembali dengan rekan kultifasinya yang telah terpisah selama seratus tahun, serangan mendadak Yuan Tian Xin hampir merenggut nyawanya dan hampir menyebabkan pendeta ku yang merupakan guru dan sahabatnya, terkutuk selamanya. Tidak ada yang lebih memalukan daripada ini, tidak ada yang lebih mengerikan daripada ini. Segalanya akan berakhir pada saat ini. Sementara semua orang masih terkejut dengan Golden Crow yang terwujud, ketika Yuan Tian Xin menyadari ada sesuatu yang salah dan wajahnya menjadi pucat, mata Zhang Fan bersinar dengan ganas. Dia menempelkan kedua telapak tangannya di dantiannya dan tiba-tiba mendorongnya keluar, meledakkan lampu ribuan rumah. Wuz! Golden Sun Flame melonjak keluar, tak berujung dan tak terbatas. Seolah-olah pada saat ini, seluruh Divine Sun Domain, cabang pohon fusang, dan pencapaian kultifasi Zhang Fan selama ratusan tahun semuanya meledak pada saat yang sama. Kapak tangan Zhang Fan sebagai titik awal dan tubuh Dharma gagak emas dikawas sebagai titik akhir, sebuah jalan besar yang dilapisi dengan api matahari emas membelah langit dan muncul di hadapan semua orang. Serangan habis-habisan. Sementara semua orang masih bingung, api matahari emas yang menyala-nyala tiba-tiba melayang dari gunung berbentuk cincin. Tekanan kuat yang tampaknya akan menghancurkan seluruh bumi tiba-tiba membeku. Pada saat itu, suara burung gagak terdengar dari angkasa. Ledakan. Di bawah serangan Golden Sun Flame yang memiliki spiritualitas dan kehidupannya sendiri, di bawah serangan Golden Crow yang tampaknya memiliki tubuh fisik dan telah mendapatkan kembali kekuatannya yang tak terbatas, terjadi ledakan keras. Seolah-olah seluruh gunung berbentuk cincin itu telah runtuh. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan api matahari emas, sedikit demi sedikit, seperti sungai cahaya di langit malam. Di bawah setiap Golden Sun Flame, ada sedikit earth yuan ki, dan bahkan sedikit debu. Api tidak akan padam sampai benar-benar padam. Hujan meteor yang tampak indah ini hanyalah catatan kaki dari momen yang gemilang ini. Toko utama sebenarnya adalah Gritsun Golden Crow yang telah menembus pegunungan berbentuk cincin dan melesat ke langit, menari dengan api yang tak terbatas. Sasarannya, sembilan rantai tanah kebencian, yuan tiansin. Engah. Wajah pucat yuan tiansin tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah yang berubah menjadi hujan darah. Kekuatan sihir terkuat dalam hidupnya berhadapan langsung, berhadapan langsung, dengan metode yang paling ia kuasai, hancur total. Setegup darah ini bukan hanya kekuatan-kekuatan sihir, tetapi juga bencana hati yang hancur. Harga dirinya diinjak-injak ke tanah, dan hatinya seperti abu mati. Tiba-tiba, seluruh kekuatannya, seluruh perjuangannya, lenyap bersama angin. Sama sekali tidak mampu melawan, yuan tiansin yang bermartabat dari sembilan rantai cincin tanah kebencian, seorang ahli yang namanya mengguncang sembilan prefektur pada usia kurang dari 300 tahun, hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat gagak emas, yang dikenal sebagai kaisar iblis, menembus tubuhnya. Ia tidak merasakan sakit, tidak merasakan panas. Yang ia rasakan hanyalah tubuhnya menjadi ringan, diikuti oleh rasa dingin yang tak terkira, dan akhirnya, rasa sakit yang tak terkira, rasa takut yang hampir mencekik. Ah! Seolah-olah rohnya tiba-tiba ditarik keluar dari alam baka. Ia membuka matanya, hanya untuk melihat pemandangan yang membuatnya menjerit putus asa. 840. Golden Crow terbang menjauh dari pohon Fusang dan berubah menjadi matahari besar yang menyapu seluruh dunia, memusnahkan pegunungan berbentuk cincin dan menghancurkan tubuh musuh. Akhirnya, dengan suara gagak yang merdu, ia menghilang bersama dengan domain matahari besar milik Zhang Fan. Dari depan Zhang Fan hingga tempat Yuan Tian Xin berdiri, jalan setapak yang dilapisi api matahari emas berangsur-angsur padam, memperlihatkan wujud sebenarnya tempat di bawahnya. Sepanjang jalan, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mencair dan mengembun. Di bawah kekuatan alam, pasir itu berubah menjadi jalan setapak yang dilapisi kaca dengan panjang ratusan kaki dan lebar beberapa kaki. Jalan setapak yang dilapisi kaca tujuh warna itu sungguh luar biasa megahnya, seolah-olah permata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk jalan setapak yang begitu megah. Seperti halnya Danau Tujuh Harta Karun, mungkin dalam waktu dekat, jalan berlapis kaca ini akan diberi nama Jalan Berlapis Kaca Gagak Emas disertai legenda pertempuran hari ini. Di atas Golden Crow Glaze Path, dunia yang luas dipenuhi dengan api kemasan yang jatuh seperti hujan meteor. Di tengah keindahan yang tak terbatas, mata semua orang berkumpul di satu tempat. Setelah itu, berbagai ekspresi muncul di wajah para penonton, seperti keheranan, keheranan menyenangkan, kekecewaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar mereka tidak percaya. Mematahkan sembilan rantai tanah kebencian, secara langsung, menghancurkan tubuh Yuan Tian Xin, dan akhirnya menggenggam jiwa baru lahirnya di tangannya adalah pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Sambil menggenggam Nas Chen Sol di tangannya, senyum akhirnya muncul di wajah Zhang Fan. Ini adalah kesenangan balas dendam, sekaligus penjelasan kepada orang lain. Pada saat ini, jiwa baru lahir Yuan Tian Xin di tangan Zhang Fan tampak tak bernyawa, seolah-olah semua harapan dan cahayanya telah dihancurkan oleh tangan tak terlihat. Bahkan teriakannya yang menyadari situasinya telah lenyap tertiup angin. Sekarang, Yuan Tian Xin hanya bisa digambarkan sebagai orang yang pasrah pada nasibnya. Selain itu, apa lagi yang dapat dilakukannya? Sekarang jiwa barunya ada di tangan orang lain, apa yang menantinya mungkin bukan hanya kematian. Bahkan orang yang memiliki tekad sekuat batu pun tidak akan memiliki pandangan berbeda jika harga dirinya dihancurkan terlebih dahulu, lalu dihadapkan pada situasi yang tidak ada harapan. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum senang, tetapi tidak segera menghadapinya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kekosongan di depannya. Ledakan. Hamparan tanah kuning yang luas meledak, dan seberkas cahaya hijau berkabut mengembun menjadi bentuk janin. Ia berputar dengan lincah, dan seluruh sosoknya menjadi kabur. Kibawaan dari embryo asal bumi agung. Ah! Beberapa seruan terdengar dari segala arah. Sebuah harta karun kuno, kibawaan dari embryo asal mula bumi agung, siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Setidaknya setengah dari kekuatan yang ditunjukkan Yuan Tian Xin hari ini adalah karena harta karun ini. Belum lagi yang lainnya, bahkan para ahli seperti Skeleton Enlightened Bang dan mata Feng Jiuling pun berbinar. Cepat, terlalu cepat. Hampir pada saat semua orang berteriak kaget, dan sebelum mereka bisa berpikir atau berbuat apapun, embryo asal bumi bawaan telah melintasi jarak yang sangat jauh dan hendak tenggelam ke dalam tanah. Begitu masuk ke dalam tanah, ia bagaikan seekor naga banjir yang memasuki lautan. Ia tidak dapat ditahan lagi. Sekalipun semua jiwa baru lahir yang hadir menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menemukan jejak keajaiban bumi ini di dalam tanah. Betapa cerdasnya! Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Sebelum dia menghancurkan Naschen Sol milik Yuan Tian Xin dan memusnahkan Divine Sol miliknya, harta karun itu tahu bahwa mantan pemiliknya telah dikutup dan ingin melarikan diri. Harta karun kuno bagaikan legenda di dunia fana. Semua harta karun di dunia diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Kalau saja kibawaan embryo asal mula bumi agung dibiarkan lepas, ia mungkin akan muncul kembali di dunia fana setelah entah berapa tahun kemudian ketika ia menarik perhatian seseorang. Orang itu mungkin seorang ahli yang tak tertandingi atau seorang anak gembala sapi. Sulit untuk mengatakannya. Jika Zhang Fan tidak hadir hari ini, hasilnya hampir pasti sudah ditentukan. Demi mencegah gerbang kota terbakar, semua prajurit yang kuat menjaga jarak lebih dari 10 ribu kaki dari tempat pertempuran berlangsung. Belum lagi jaraknya, bahkan jika mereka berdiri berdampingan, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan embryo bumi besar kibawaan dengan kecepatan luar biasa seperti itu. Sayangnya, ia telah bertemu dengan Zhang Fan. Mencoba untuk pergi. Lebih baik kau tetap di sini. Begitu dia berkata demikian, embusan angin bertiup kencang dan lengan bajunya menari-nari di udara, berubah menjadi bendera yang berkibar di angkasa. Huf, huf, huf. Di tengah angin yang menderu, kibawaan embryo asal bumi agung tampak ditarik oleh tangan yang tak terhitung jumlahnya saat memasuki tanah dan membeku sesaat. Jedah itu hanya sesaat, tetapi sudah cukup. Suara mendesing. Cahaya ilahi lima warna itu indah tak terbatas dan bersifat ilusi. Tapi, seolah-olah semua warna di dunia telah berkumpul dan menyapu. Pada saat itu, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan gelap, seolah-olah semuanya telah kehilangan warnanya. Ketika cahaya ilahi lima warna menyapu, tanah menjadi kosong dan tidak ada tanda-tanda kibawaan dari embryo asal bumi agung. Anda. Suara terkejut dan marah terdengar. Itu adalah tetua tertinggi Sekte Houtu, Tu Feng, yang begitu terkejut hingga ia membeku di tempat dan lupa menarik kembali serangannya. Teriakannya tenggelam oleh seruan yang tak terhitung banyaknya, bagaikan deburan ombak di lautan yang tak menimbulkan ombak apapun. Zhang Fan hanya meliriknya sejenak sebelum dia menarik kembali pandangannya. Kilauan lima warna di salah satu tangannya perlahan memudar. Itulah satu-satunya hal yang dapat menjelaskan siapa yang telah melakukan sapuan menakjubkan itu sebelumnya. Teknik macam apa itu? Tidak seperti yang lainnya, Daoi Skeleton, Feng Jiuling, dan para ahli lainnya telah menyaksikan seluruh proses tersebut. Bagi mereka, embryo asal bumi kibawaan jelas penuh ilahi lima warna. Namun, saat cahaya ilahi lima warna menyelimutinya, embryo itu tiba-tiba menjadi tenang dan dibawa pergi dengan patuh. Rasanya seperti seorang wanita suci tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan seseorang. Aneh sekali, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Zhang Fan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak bisa lagi dipermalukan. Naschen Sol di tangannya sudah cukup untuk membuktikannya. Oleh karena itu, para ahli yang menyaksikan kejadian itu hanya mengingatnya secara diam-diam dalam hati, tetapi tidak mempunyai niat untuk bertanya. Zhang Fan tidak peduli dengan guncangan macam apa yang telah ditimbulkannya. Dia bahkan tidak memeriksa kibawaan dari embryo asal bumi agung yang baru saja diterimanya dengan dunia dalam lengan baju dan cahaya ilahi lima warna. Dia memusatkan pandangannya pada jiwa baru lahir Yuan Tian Xin. Hahaha. Jiwa baru lahir Yuan Tian Xin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena sedih. Senang bertemu denganmu, Taoise Dong Hua. Senang bertemu denganmu, Dong Hua Zhen Ren. Kau benar-benar hebat. Kau bahkan mengambil kibawaan dan embryo bumi primordial. Dan aku mengakui kekalahanku. Tiga tahun lalu, kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Sungguh trik yang licik dan pintar. Aku, Yuan Tian Xin, sudah tua dan buta. Aku akan membalas budimu. Hahaha. Kehendak surga, kehendak surga. Yuan Tian Xin tidak berusaha menyembunyikan suaranya, dan Zhang Fan juga tidak berusaha menghentikannya. Suaranya terdengar jauh dan luas, dan semua orang dalam radius beberapa mil dapat mendengarnya. Jadi begitu. Mendengar ini, banyak orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar di wajah mereka. Menurut mereka, Zhang Fan, Daois Dong Hua, jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Yuan Tian Xin begitu bodoh hingga berani menantang Zhang Fan dan membuat perjanjian tiga tahun. Bukankah dia sedang mencari kematian? Sekarang tampaknya Zhang Fan takut Yuan Tian Xin akan melarikan diri dan tidak dapat menahannya, jadi dia berpura-pura lemah. Hari ini, dia membunuh Yuan Tian Xin dengan satu pukulan dan sepenuhnya menghilangkan akar masalahnya. Sungguh tindakan yang licik, licik dan kejam. Untuk sesaat, cara mereka memandang Zhang Fan sedikit berbeda. Kecuali beberapa orang, tidak seorang pun yang mengira bahwa Zhang Fan telah membuat kemajuan seperti itu dalam tiga tahun. Sekarang, tampaknya dia masih dalam tahap awal Nas Chen Sol. Bahkan jika dia mencapai tahap tengah, mustahil baginya untuk membuat lompatan seperti itu. Belum lagi yang lain, bahkan seorang kultifator kuat seperti Skeleton Immortal pun sedikit ragu. Atas hal ini, Zhang Fan hanya tertawa. Ia tidak menyadari bahwa banyak sekali mata dengan berbagai makna tengah tertuju padanya. Ia hanya merenung sejenak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Yuan Tian Xin, mengapa kau menyerangku secara diam-diam tiga tahun lalu? Pada titik ini, kau seharusnya memberiku alasan, kan? Mata Zhang Fan berbinar-binar dan terfokus pada wajah Yuan Tian Xin yang tampak seperti sedang sekarat, seakan ingin melihat jawaban dari ekspresinya. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini tiga tahun lalu dan baru sekarang, tetapi baru saat ini dia benar-benar bertanya. Bukannya dia tidak mempunyai kesempatan, tetapi dia tidak ingin menjadi lemah. Jika dia tidak bertanya dalam keadaan seperti itu, itu seperti memohon penjelasan sebelum mati, dan Zhang Fan tidak akan repot-repot bertanya. Serangan diam-diam terhadapmu, kau bertanya mengapa aku menyerangmu secara diam-diam. Hahaha. Yuan Tian Xin tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti dan berkata dengan suara yang tak bernyawa, aku tidak sebaik dirimu, jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Selama kau membiarkan adikku pergi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Bagaimana menurutmu? Baru saja ketika dia menatap Zhang Fan dengan penuh harap, dia mendengar suara yang kedengaran seperti gemuruh guntur. Tidak. Zhang Fan bahkan tidak memikirkannya dan dengan tegas menolaknya. Sudah kubilang aku akan membasmi seluruh klanmu. Di seluruh klanmu hanya ada saudara Ling. Aku akan melakukan apa yang kukatakan, dan aku tidak akan menipumu dengan kebohongan. Jujur saja, dia sudah meninggal. Anda. Yuan Tian Xin awalnya terkejut dan marah, lalu wajahnya penuh keputus asaan. Ia berkata, meski begitu, jangan kira kau bisa mendapatkan jawaban dariku. Sudah sama saja selama seribu tahun, sepuluh ribu tahun. Kalau kau punya trik, gunakan saja. Baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakannya. Zhang Fan tidak banyak bicara. Dengan kultivasi Yuan Tian Xin, menggunakan teknik penyerapan jiwa hanyalah hayalan belaka. Begitu dia selesai bicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah sosok muncul dari pasir kuning tak jauh dari sana. Aku tidak perlu kau memberitahuku. Orang di belakangku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat dia akan muncul di hadapanku, dan aku akan tahu kapan saatnya tiba. Sekarang saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Suara Zhang Fan sangat tenang, tetapi wajah Yuan Tian Xin dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Ekspresinya begitu serius sehingga tampak seperti akan meneteskan air. Dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi. Sosok yang muncul dari pasir kuning adalah dewa tingkat bumi yang telah disingkirkan Zhang Fan sebelum pertempuran. Baru pada saat itulah Yuan Tian Xin menyadari bahwa ini bukanlah kekuatan dewa untuk menghadapinya, tetapi sangkar untuk memenjarakannya. Aku berjanji kepada seseorang bahwa aku akan memenjarakannya selama 10 ribu tahun untuk membalas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Tidak lebih dari sehari, tidak kurang dari sehari. Setelah 10 ribu tahun, jika aku tidak mati, aku akan membiarkan jiwa ilahimu bereinkarnasi. Zhang Fan tersenyum santai, tetapi di mata Yuan Tian Xin, dia sama menakutkannya dengan iblis. Ah! Jeritan memilukan terdengar saat jiwa yang baru lahir dicengkram oleh mayat bumi abadi dan kemudian ditelan ke dalam perutnya. Itulah nasib Yuan Tian Xin, seorang pakar generasi dewa tingkat bumi sembilan rantai, selama 10 ribu tahun kesepian. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.